Terima kasih. Terima kasih. Dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi, yang sangat kredibel dan kompeten di bidangnya, yaitu pembicara pertama Dr. Herbert Situmorang, spesialis Obscety Ginekologi Konsultan Fair. Pembicara kedua Dr. M. Lukisatria Marwali, spesialis Obscety Ginekologi Konsultan Fair. Dan pembicara terakhir, senior kita Dr. Reli Yanwari Primariawan, spesialis Obscety Ginekologi Konsultan Fair. Acara ini akan berlangsung pukul 13 sampai dengan nanti pukul 15 lewat 5 menit. Nanti kita akan ada sesi diskusi sekitar 30 menit terakhir. Untuk para partisipan, silakan menyimak, kemudian menyimpan pertanyaannya yang bisa kita sampaikan kepada narasumber di 30 menit terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebagai pembukaan acara ini, saya mengundang Ketua Pogijaya Dr. Oki Sofyan, spesialis Obscety dan Ginekologi, untuk membuka acara. Kepada Dr. Oki, dipersilahkan. Terima kasih Dr. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada para profesor, dokter, dokter teman sejawat, para senior, dan para peserta webinar yang saya hormati. Jadi, kembali siang ini, Pogijaya mempersembahkan webinar yang bertopik LNG, IUS for Consultation and HMB. Jadi, webinar ini memang bertubi-tubi. Pogijaya telah mengadakan acara-acara seperti ini dengan komitmen untuk menyingkatkan profesionalisme dan pengetahuan bagi para anggotanya. Nah, Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan teriring doa dan doa untuk para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kemalangan di daerah-daerah bencana, Semeru, di Lumajang, kemudian sedang berkabar juga banjir bandang di Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kita mau nanti doa pada setiap kita sholat, jenak kita doakan, kita inginkan apat ya, semoga mereka diselamatkan dari bencana ini. Dan tidak lupa, saya tetap mengingatkan bahwa bencana yang paling besar adalah untuk wabah pandemi COVID-19 yang belum kunjung-kunjung selesai. Bahkan akhir-akhir ini kita mulai monitor hati-hati terhadap varian baru Omikron yang beberapa kasus minggu ini mulai munculan di beberapa negara. Untuk di Indonesia belum signifikan. Kita berdoa, mudah-mudahan nggak sampaikan negara kita dan tidak seperti gelombang pertama ke-2 kemarin yang kita alami bersama. Dan itu juga kita berdoa dan kita sholat, mudah-mudahan kita lindungi Allah SWT. Kembali ke webinar ini, tentu kita mengetahui bahwa kontrasepsi dengan sekali ini, seperti IUD dengan tambahan hormonal di dalamnya, golongan dari progestrogen, dan kaitannya penggunaannya sebagai kontrasepsi dan perdarahan haid yang masif. Mudah-mudahan bisa diikuti bersama oleh para peserta. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para penara sumber yang meluangkan waktu untuk dapat mengisi acara ini. Dan Dr. Rian juga saya ucapkan terima kasih. Demikian Dr. Ulul yang berkesempatan membawakan penerbangan kode etik yang merupakan salah satu persyaratan dari IDI di webinar. Tidak lupa terakhir, saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman dari Bayer. Dengan kerjasamanya, acara ini dapat berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh anggota semuanya. Sehingga dapat kita meningkatkan pengertian dan menggunakannya dalam proteksi sehari-hari. Saya kira demikian sambutan saya. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Salam sehat buat semua. Bila Taufik Walidahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Oki sambutannya. Terima kasih juga Dr. Oki sudah memfasilitasi dalam hal menyebarkan update ilmu melalui kegiatan-kegiatan ilmiah webinar Pogijaya. Berikutnya kita masuk ke acara kedua. Sebelum kita masuk ke topik diskusi mengenai LNG-IUS, kita akan dengarkan satu presentasi. Topik yang penting yang akan kembali kepada kita semua terkait etika dan profesionalisme. Yang akan dibawakan oleh Dr. Ulul Albab, spesialis obstetrician ginekologi. Kepada Dr. Ulul, dipersilahkan. Terima kasih Dr. Ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Oki Sofyan, SPOG, Ketua Pogijaya. Yang saya hormati seluruh pembicara pada sejarah ini. Dan moderator. Serta seluruh sejawat, senior, guru besar, dan seluruh peserta webinar kali ini. Izinkan untuk yang kesekian kalinya kami menyampaikan W3 etika profesi kedokteran sebagaimana disampaikan Dr. Oki merupakan sebuah pengkhianatan kembali buat kita menanam profesi kita sehari-hari. Kita tahu bahwa kode etik adalah sebenarnya adalah sebuah perangkat etika khusus yang sebenarnya disusun oleh kita sendiri untuk kita, dari kita, dan juga kepentingannya adalah buat kita sebagaimana sebagai anggota sebuah asosiasi profesi yang di dalamnya memuat sebuah larangan, sebuah aturan terkait dengan hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan yang wajib ditaati oleh seluruh anggota profesi. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Praktik Kedotoran tahun 29 tahun 2024 pasal 1 jelas dikatakan bahwa profesi kedotoran arat kaitannya dengan profesi yang memang didasarkan ada sebuah keilmuan, kompetensi, dan juga yang lebih penting adalah ada kode etik yang mengatur dalam menyelahanyi masyarakat. Dalam kode etik, buku penduduman kita adalah kode etik kedotoran. Di dalamnya ada 13 pasal tentang kewajiban umum, kemudian ada 4 pasal tentang kewajiban terhadap pasien, kemudian ada 2 pasal terkait dengan kewajiban kita terhadap teman-teman kita, dan juga ada 2 pasal terkait dengan kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan sebagai pengingat. Yang pertama adalah, sesuai dengan pasal 1 kode etik, kita wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan sumber dokter. Kita dihindarkan atau diwajibkan untuk menghindarkan diri dalam sifat atau perbuatan yang bersifat mengundi diri sendiri sebagaimana kewajiban umum di pasal 4 kode etik. Dan ini dikuatkan dengan fatwa MKHK nomor 12 tahun 2021 kemarin, bahwa setiap dokter diwajibkan untuk menghindari, untuk menghindari, untuk mendesain ujian, pasien, masyarakat, testimoni pasien, pengakuan terima kasih pasien yang dikirim ke publik dengan menggunakan akun media dokter sebagai tindakan menguji diri sendiri secara bergebihan. Kita juga diwajibkan untuk senantiasa berhati-hati terkait dalam mengumumkan dan menerapkan semua teknik tindakan pengobatan yang baru yang belum dikirimuji kebenarannya. Kemudian, yang paling penting, saya ingatkan kepada sejauh semuanya, bahwa seorang dokter, kita semuanya, hanya boleh memberikan surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Hindarkan memberikan pendapat dari hasil pemeriksaan sejauh lain, hindarkan memberikan surat keterangan tanpa melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasiennya itu sendiri. Wajiban yang selanjutnya adalah hormati hak pasien, hormati hak sejawat, hormati tentang kesehatan yang lainnya, dan juga kita harus menjaga perjalanan pasien. Hak pasien khusus, mungkin kami mengingatkan kembali kepada teman sejauh semuanya, bahwa negara dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 sudah menjamin terkait dengan hak pasien. Pasien berat menerima atau menolak tindakan kita. Pasien berhak atas semua rahasia kesehatan terhadap pemeriksaan kesehatannya. Pasien berhak menuntutkan dirubi terhadap seorang, tenaga kesehatan, atau penyelar kesehatan yang dianggap menimbulkan kerugian agar kesalahan oleh klien yang telah dilakukan terkirimannya. Kemudian dikuatkan dalam Pasal 52 Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang praktek dokteran, bahwa pasien punya hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap. Pasien boleh melakukan sekena pendidikan untuk mendapatkan pemeriksaan lain, mendapatkan bayaran medis sesuai dengan kebutuhan medis, dan juga bisa menolak tindakan medis serta mendapatkan isi rekam medis. Terkait dengan penjelasan medis, dalam pasal ini dikampaikan bahwa setiap tindakan kedokteran wajib mendapatkan persetujuan. Dan persetujuan yang dimasukkan dengan ayat 1 tersebut diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap sebagaimana hak dari pasien. Kemudian, persetujuan tersebut bisa dilakukan secara tulis maupun tulisan terkait dengan semua tindakan dokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan kejadian tertulis yang berhak memberikan persetujuan. Siapa sahaja yang berhak? Pasal 45 Undang-Undang Praktik Dokteran 29 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang berhak memberikan persetujuan atau menyatakan meluat tindakan medis pada dasaran sepenuhnya adalah pasien itu sendiri. Jika dia dalam kondisi dewasa dan sadar sepenuhnya. kecuali kalau pasien sendiri dalam produk pengampunan maka yang berhak adalah suami, istri, ayah, ibu kandung, anak kandung atau saudara-saudara kandung. Jadi, perlu diingatkan kembali pada pasal ini jelaskan bahwa yang berhak menjelaskan adalah pasien itu sendiri ketika dia dalam kondisi sadar sepenuhnya dan dewasa. Dalam keadaan darurat kita diperbolehkan untuk melakukan tindakan tanpa meminta persetujuan pasien karena dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberikan perjelasan dan perjalanan persetujuan. Mengingatkan kembali pada teman-teman terkait dengan profesional miskondak yaitu merupakan sebuah kesengajaan yang dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, disiplin profesi, hukum administrasi, hukum bidana dan hukum bidata. Hati-hati teman-teman sebagainya jangan sampai kita tanpa sengaja melakukan kegiatan miskondak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bagian dari profesional miskondak. Kesejahteraan yang berukan pasien. asuransi misalnya, penahanan pasien, pelanggaran wajib simpan perasaan kedokteran, aborsi ilegal, hutan asia, penyerangan seksual, misrepresentasi, keterangan palsu menggunakan ilmu kedokteran atau pengetahuan yang belum diuji, kemudian berpraktek tanpa SIP, berpraktek di luar kompetensinya, dan beberapa hal yang lain yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Ingat bahwa Konsil Kedokteran sudah mengeluarkan sebuah peraturan konsil keputusan konsil nomor 17 tahun 2006 terkait dengan beberapa pelanggaran disiplin kedokteran. Hati-hati teman-teman sebagainya. Ada MKTKI yang memang berwenang terkait dengan pembahasan terkait beberapa kasus yang dianggap melanggar disiplin kedokteran. Beberapa kasus, ada 28 hal yang mungkin dianggap melanggar, tapi ada beberapa yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah, ingat, kita dilarang untuk melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompetensi. Kompetensi menjadi suatu hal yang sangat mutlak sebelum kita melakukan praktek. Tidak merujuk kepada pasien, kepada dokter lain yang tidak kompeten. Kemudian ada beberapa hal lain yang terutama terkait dengan memberikan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Tidak memberikan penjelasan kepada pasien secara jujur, etis, dan adekuat. Kemudian, tidak melakukan tindakan medik tanpa memulai persetujuan dari pasien atau keluarga wali atau pengampunya di luar kondisi emergensi. Kemudian, yang paling penting lagi kita sarankan menjalankan praktek kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima di luar tata cara praktek kedokteran yang layak. Berpedumanlah ketika kita melakukan penyanyian dengan PNPK, PPK, maupun beberapa SOP yang ada di dalam rumah sakit, profesi, maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, membuka rahasia kedokteran, membuat keteran medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang ditahuinya secara benar dan patut. Dan ini juga jelas-jelas melanggar koretik kedokteran. Serta, beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran disiplin antara lain adalah menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau memberikan resep obat, mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan kemampuan atau pelayanan yang dimiliki baik lisan atau pendulisan yang tidak benar atau menyesatkan. Kemudian, berpraktek tanpa SCR atau SIP atau certificate kompetensi yang didasar. Ingat, dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga pengurus perhimpunan Obsidian Indonesia disampaikan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan SCP adalah setiap anggota berpraktek harus mendapatkan rekomendasi dari Pobie Cabang. Hati-hati kepada teman-teman semuanya terkait dengan SCP karena ada konsekuensi terkait dengan BPJS, terkait dengan legalitas, dan bahkan terkait dengan konsekuensi hukum. Yang berikutnya adalah hati-hati ketika kita menemukan jasa medis, kita harus ada penemuan sehingga ketidakjujuran kewajiban terhadap sejawat kita harus berlaku bahwa kita ingin diperlakukan sebagaimana teman-teman kita dilakukan dan tidak boleh mengambil alih pasien dari sewat yang lainnya. Serta kewajiban diri kita kita harus memelihara diri kita supaya kita bisa maksimal dengan pelayan. Ingat teman-teman sewatnya semuanya jangan lengah COVID belum pernah ada beberapa hal yang mungkin harus kita waspadai terkait dengan liburan akhir tahun, liburan natal, liburan tahun baru, dan juga beberapa hal yang lainnya. Ayo kita selalu berhenti semoga kita selan biasa diberikan kesehatan dan kita selan biasa dimudahkan dan dimudahkan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ulul, terima kasih atas presentasinya. Mengingatkan kita kembali ya mengenai etika dan profesionalisme kita dalam bekerja sebagai dokter dan sebagai dokter spesialis of skin. Baik, terima kasih dokter Oki dan dokter Ulul. Selanjutnya, rekan profesor, guru besar, dokter, dokter sekalian, kita akan masuk ke sesi utama yaitu berdiskusi mengenai update on LNG LNG-IUS for contraception and heavy menstrual bleeding. Saya akan menguasai sesi ini dengan tiga pembicara, yaitu yang pertama, dokter Herbert, yang akan berbicara mengenai penggunaan LNG-IUS sebagai kontrasepsi, bagaimana mengurangi angka unintended pregnancy pada perempuan. Kemudian, disusul topik kedua, yaitu LNG-IUS for heavy menstrual bleeding, best practice in the identification, diagnosis, and management yang akan dibawakan oleh dokter Luki Satria. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari dokter Relly mengenai LNG-IUS dan adenomiosis. Baik, saya mengundang pembicaraan pertama, yaitu dokter Herbert. Izin saya bicarakan, saya bacakan sedikit mengenai sisi beliau. Beliau dari Divisi Kesehatan Reproduksi dan Unit Minimally Invasive Surgery Departemen Obsidian Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Pendidikan resmi, beliau menamatkan pendidikan dokter umum di FKUI, kemudian spesialis Opsgen di FKUI tahun 2005, konsultan fertilitas endokrin reproduksi tahun 2015 dari FKUI, kemudian fellow Gynecology Minimally Invasive Surgery di Clermont-Ferrand, Perancis pada tahun 2014. Tentu pelatihan-pelatihannya sangat banyak sekali, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pogja Endoskopi, Pengurus Pusat POGI, dan juga Ketua Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia. Baik, kepada Dr. Herbert, saya persilakan. Terima kasih, Dr. Ian. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah jelas, dok. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Moderator atau perkenalannya pada Ketua Pogijaya, Dr. Oki Sofyan yang saya hormati, Sekjen Pogijaya, Dr. Ulu Albab, atas Petuah Nasihatnya mengingatkan kita kembali. Jinkan saya memulai sesi siang hari ini dengan perkenalan tentang LNG-IUS kembali. Sebagai awal untuk membahas LNG-IUS ini mulai dari efeknya terhadap kontrasepsi, kemudian nanti pembicara selanjutnya Dr. Luki dan Dr. Relly akan menjelaskan berdiskusi tentang apa manfaat non-kontrasepsi lainnya dari LNG-IUS. Baik, kita mulai dulu dengan objektif atau dari apa yang mau saya sampaikan dalam siang hari ini. Yang pertama akan kita mulai dengan hal-hal praktis dulu, practicality, preview tentang LNG-IUS supaya kita kenal lagi, mungkin sudah cukup lama nggak pasang LNG-IUS, sekarang kita mulai diingatkan lagi ya. Lalu kenapa sih LNG-IUS ini penting untuk sebagai memperlengkap pilihan kontrasepsi bagi wanita. Lalu bagaimana penggunaannya di dunia secara umum dan di Indonesia nanti kita lihat challenge-nya apa terakhir dalam klinik itu challenge-nya apa sih yang membuat LNG-IUS ini angka penggunaannya belum seperti yang kita harapkan. Saya izin kepada para senior sejauh sekalian, saya mulai dengan pertama adalah ini dulu ya, kita perkenalan lagi, LNG-IUS bentuknya sudah sangat familiar, kita lihat. Dia ini mengandung 52 mg dalam satu kontainernya, lefonor gastrel isinya, bentuknya T-shape sama, ukurannya 3x3, 3,2 tepatnya cm. nanti ini berhubungan dengan bagaimana kontur kafum U3, apakah cocok dengan ukuran 32x32 mm. Buat kita, SPOG tentu saja akan sangat jauh lebih bagus apabila kita bisa mereview dulu U3 yang akan kita pasang, apakah ukurannya sesuai dengan IUD yang akan kita pasang, sehingga tidak terjadi masalah pada saat pemasangan. Hal yang kedua, juga dia merilis LNG-nya itu perharinya mencapai 20 mikrogram perhari. Dan kadar ini kalau kita lihat di dalam darah, yang masuk ke dalam darah itu jauh sekali lebih kecil dibandingkan dengan kontrasepsi progestin yang lain. Misalnya suntik, pil, itu 10-50 kali lebih rendah kadarnya di dalam darah. Nah inilah yang diharapkan nanti bisa diharapkan mengurangi angka set efek atau efek samping akibat adanya hormon progestin di dalam darah. Cara bekerjanya saya kira kita semua sudah tahu nomor satu adalah dia secara mekanikal menghambat sperma untuk membuahi oosit lalu dia juga membuat proliferasi endometrium yang terganggu akibat hormon progestin kemudian juga mengentalkan lentir cervix yang menyebabkan sperma menjadi sulit untuk masuk dan sulit untuk bertemu dengan oosit ini adalah preview-nya lalu kemudian kita lihat juga ada beberapa jenis LNG IUS yang beredar di seluruh dunia namun yang saat ini ada di Indonesia baru satu ini Mirena yang berwarna putih beberapa negara lain ada yang disebut dengan JIDAS ada yang Kilena atau Skyla ini nanti akan saya jelaskan juga di akhir sebagai alternatif dari Mirena kita lanjutkan dengan practicality yang lain adalah bagaimana memasang Mirena mungkin buat sejawat yang sudah lama tidak memasang ini harganya lumayan mahal jadi kalau kita masangnya salah kemudian tidak bisa dipakai lagi tidak bisa dipasang lagi sayang sekali jadi kita coba review lagi kalau dilihat ini ada inserter yang khusus yang berbeda dengan pemasangan AKDR atau IUD yang lain jadi pada saat pertama kali datang dalam kemasannya IUD-nya ini belum berada di dalam dia masih ada di luar lengannya seperti huruf T nah kita kita mulai dulu dengan mendorong slider berwarna hijau ini sampai mentok ke atas nah dengan mendorong sampai mentok ke atas maka lengan IUD-nya akan masuk ke dalam inserter dan siap untuk dimasukkan kita tahu kita pasti sudah melakukan sonda sedulu lalu mengukur kedalaman dari mulai fundus sampai ke ostium utri ekstronome ditentukan berapa cm lalu ada tombol warna hijaunya itu itu juga kita sesuaikan dengan kedalaman kafung utri nah yang khas pada pemasangan Mirena atau LNG IUS ini adalah pada saat dipasang kita tidak langsung menuju ke fundus tetapi kita beri jarak 1,5 cm dari fundus caranya bisa langsung saja kita lihat jarak dari OUE ke tombol hijaunya kira-kira 1,5 cm atau kalau ragu-ragu sejawat juga bisa sampai ke fundus dulu habis itu mundur 1,5 cm itulah titik pertama yang harus kita tuju sebelum kita lepaskan LNG IUS ini langkah selanjutnya adalah kita mundurkan slider yang berwarna hijaunya ini sampai ke garis yang ada di sini ya itu akan sorry akan mengeluarkan IUD nya ya mengeluarkan mirenanya dengan demikian seluruh lengan itu akan terbuka jangan langsung sampai ke bawah ya ini belum sampai ke garis dulu lalu kita beri kesempatan 10 detik 10 detik untuk membuat lengannya itu bagus nah setelah 10 detik baru kita dorong sampai ke fundus berikutin tak pij maaf tampaknya ada suara lain yang masih on bisa dimatikan dulu mungkin suara saya jelas oke terima kasih ya terima kasih nah setelah setelah kita dorong sampai tombol hijaunya ketemu dengan semfix baru slidernya kita mundurkan sampai mentok ke bawah nah jadi urutannya saya ulangi lagi sebelum kita pasang dorong dulu slider hijaunya sampai mentok mirana atau lngi us-nya akan masuk lengannya lalu kita masukkan sampai 1,5 cm jaraknya dari fundus jangan langsung ke fundus baru setelah itu kita mundurkan sampai ke garis yang tersedia di dalam inserternya untuk memastikan lengannya terbuka tunggu 10 detik baru kemudian kita dorong sampai ke fundus setelah sampai ke fundus barulah kita mundurkan sampai mentok dan lngi us-nya akan terlepas di fundus dan kita bisa potong benangnya praktik bagaimana kita melihat lngi us-nya pada saat melakukan ultrasound nah berbeda dengan copper-t ini adalah gambar untuk usg pada copper-t dimana kita bisa melihat batangnya itu terlapisi oleh copper jadi pada saat saya lakukan usg batangnya sangat jelas terlihat saya kira ini sering sekali sudah kita praktekkan sehari-hari kalau dalam potongan aksial juga kita bisa melihat adanya lengan yang juga dilapisi oleh copper sehingga mudah untuk terlihat hyperecogenicity-nya nah pada lngi us- karena tidak ada copper-nya yang kita lihat adalah di ujung-ujung dari IUD tersebut di ujung batangnya dan di ujung lengannya nah ini sering kita duga sebagai waduh IUD-nya tidak terlihat padahal memang hanya seperti itulah tampilannya hanya ada di titik-titik ujungnya yang bisa mudah terlihat dengan ultrasound namun demikian dari potongan sagittal ini pun kita bisa melihat adanya acoustic shadow meskipun dia tidak terlihat batangnya tapi kita bisa melihat adanya acoustic shadow yang menunjukkan gelombang suara sudah terserap oleh si batang LMG-IUS-nya bagaimana dengan X-ray nah pada X-ray karena tidak ada copper-nya maka kita bisa lihat tampilannya dalam X-ray adalah semua lengan dan batangnya menunjukkan kalau ini berarti namanya opacity ya opacity-nya menjadi sama tidak ada yang lebih radio opak berbeda dengan copper-T ini contohnya copper-T308 380 sorry atau paragard ini kelihatan bahwa daerah copper-nya akan terlihat lebih radio opak jadi dia bisa terlihat uruf T-nya dibandingkan dengan frame-nya begitu pula dengan misalnya novate ini kelihatan bahwa ada daerah copper-nya hanya di bagian batangnya saja jadi dari gambaran X-ray kita bisa tahu ini kira-kira jenis IUD-nya apa beda sekali antara novate copper-T dengan Mirena baik ini juga kadang-kadang bisa terlihat dari samping jadi tidak terlihat sayapnya itu juga bisa nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok LNG-IUS ini penting sekali dalam perbendaraan pilihan kontrasepsi bagi seorang wanita yang pertama alasannya adalah sangat efektif dia ini bahkan dibandingkan dengan copper-T itu jauh lebih efektif 4 kali lebih efektif dibandingkan copper-T dibandingkan dengan injeksi atau pil itu jauh lebih tinggi lagi bisa sampai 35-70 kali lebih efektif jadi kalau dari 1000 pengguna dalam 1 tahun penggunaan hanya ditemukan 2 kehamilan dan ini juga didukung dari data berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaannya itu sampai 1 tahun penggunaan lebih dari 90% masih mau melanjutkan penggunaan LNG-IUS salah satu alasan kuatnya adalah adanya nomor 3 memiliki properti lain selain non-kontraseptif yang nanti akan dibahas dalam kesempatan pembicara berikutnya nomor 3 inilah sebenarnya menjadi alasan kuat kenapa LNG-IUS ini harus ada di dalam pilihan kontrasepsi seorang wanita selain itu kita tahu bahwa pada penggunaan properti salah satu alasan menghentikan penggunaan penggunaan properti adalah adanya heavy menstrual bleeding pada penggunaan awal yang berbeda dengan LNG-IUS yusru sebagai bahkan sebagai terapetik untuk heavy menstrual bleeding dan sama seperti properti LNG-IUS pun bisa digunakan pada berbagai fase kehidupan seorang wanita baik itu untuk menunda menjarakan atau menghentikan kamilan ya ini semuanya bisa digunakan LNG-IUS ini dan efek non-kontrasepsinya sudah banyak dipublikasi ini misalnya contoh yang pertama pada penggunaan amoxifen untuk mencegah terjadinya endometrial cancer lalu ini untuk endometrial hyperplasia ini semua tahun 2020 ini pada heavy menstrual bleeding pada endometriosis juga ini semakin banyak datanya menunjukkan efektivitas penggunaan LNG-IUS terutama sebagai secondary prevention yang nanti akan dibahas oleh dokter Oleh sebab itu pada tahun 2015 WHO sudah memasukkan LNG-IUS ini sebagai essential medicine list tidak mudah untuk sebuah obat itu masuk ke dalam essential medicine list dari WHO ada alasan kuat kenapa karena WHO kalau dia tidak tersedia dalam sebuah pelayanan kesehatan maka ini tidak lengkap nih layanan kesehatannya jadi menurut WHO sebuah layanan kesehatan itu baru memenuhi kriteria pelayanan basicnya apabila salah satu obat yaitu LNG-IUS ini tersedia di dalam formula teriumnya nah pertanyaannya kenapa kok ini sudah sebagai essential medicine tapi haptiknya tidak terlalu banyak ya tidak terlalu banyak di lapangan coba kita lihat secara umum penggunaannya di dunia seperti apa kalau kita lihat dari seluruh metode kontrasepsi yang digunakan seluruh dunia dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak adalah female sterilization ini angka dunia ya 24% lalu kondom pria itu 21% IUD sendiri angkanya sekitar 17% tidak terlalu jelek kalau dibandingkan nanti dengan penggunaan injectable dan pill di dunia itu hampir sama dengan pill jauh lebih tinggi daripada injectable nanti agak berbeda dengan situasi di Indonesia yang kita nanti sama-sama tahu bedanya luar biasa lalu bagaimana dengan perbandingan antar negara perbandingan antar negara bisa dilihat dari grafik ini IUD itu dilambangkan dengan warna oranye yang warna oranye female sterilization yang merah kondom pria yang biru jadi yang oranye kita bisa lihat bahwa IUD ini banyak digunakan di negara-negara Asia ya di Korea misalnya sampai 40% di China seperti 20% hampir semuanya sekitar 20% yang tertinggi memang di Korea sekitar 40% anehnya di Indonesia itu angkanya cuma 5% saja dari 5% ini pengguna LNG IUS sayangnya tidak ada data berapa persen jadi kita bisa bayangkan bahwa ada unmet needs yang cukup besar di masyarakat kita bahwa penggunaan AKDR atau spiral atau IUD secara umum saja baru 5% dibandingkan dari tahun 2012 sampai 2017 tidak ada perubahan implant ada sedikit perubahan dari 2012 itu 3% implant dari 3% menjadi 5% 2017 ini akibat adanya penggunaan implant baru 2 batang kemudian sekarang sudah ada 1 batang dengan metode baru yang lebih satisfying buat klien maka ini angkanya bisa meningkat begitu pula dengan provider yang sudah cakap untuk melakukan pemasangan implant nah untuk LNG IUS tantangannya seperti itu kalau dilihat dari penggunaan IUD secara umum di dunia ini memang ada penurunan pada saat terjadinya efek samping yang berat dari Dalkon tahun 1980-an dia turun berat baru belakangan tahun 2000 ke atas mulai naik lagi dan salah satu motornya adalah dengan ditemukannya LNG IUS beredar di Eropa tahun 1990 dan di Amerika tahun 2000 penggunaannya meningkat dengan tajam di 10 tahun terakhir di kedua negara tersebut ini contohnya di Norwegia dan negara-negara Eropa angkanya sampai 20-an persen di negara-negara yang sangat maju ini Scandinavian countries dan di Amerika juga dibuktikan bahwa pertama kali tahun 2000 pada saat diluncurkannya Mirena di sana itu angka pengguna IUD baru 2% namun sekarang sudah mencapai 17% dan salah satu penjelasannya adalah mereka ternyata 74% dari seluruh pengguna IUD di sana memilih LNG IUS jadi dengan adanya option baru ini uptake dari IUD akan jauh lebih meningkat nah ini yang kita harapkan juga bisa terjadi di negara kita apabila ketersediaan atau supply dari LNG IUS ini bagus kemudian provider juga punya kemampuan untuk melakukan insersi dengan baik maka demand dari peserta KB akan meningkat penggunaan LNG IUS Nah ini adalah challenges-nya nomor satu tentu saja cost Nah menariknya adalah sebenarnya kalau dilihat dari total biaya untuk menekan jumlah kehamilan itu sebenarnya tidak terlalu berbeda cuma masalahnya dibayarnya itu di awal ya beli di awal initial cost-nya ini yang menjadi mahal selain itu masalah-masalah saat insersi dan juga efek samping nah ini salah satu penelitian tentang cost effectiveness ada penelitian dari UNPAD farmakologi UNPAD tahun 2021 dia melihat bagaimana sih cost effective dari berbagai kontrasepsi setelah adanya JKN Nah ternyata yang paling penting adalah dengan cost per pregnancy jadi namanya CPA cost jadi berapa rupiah atau berapa dolar untuk mencegah satu kehamilan begitu nah ternyata yang paling mahal sebenarnya injeksi kemudian kondom kemudian yang short acting secara keseluruhan pil kondom dan injeksi digabung jadi sekitar 4 dolar per pregnancy IUD sebenarnya paling rendah kenapa karena spentanya dia bisa sampai 5 tahun bahkan kalau yang kaperte bisa sampai 10 tahun jadi kalau kita hitungnya hanya di biaya awal tentu kelihatan mahal tapi kalau kita lihat secara keseluruhan per penggunaannya dalam 5 tahun untuk mencegah kehamilan itu jauh lebih murah sebenarnya lalu masalah-masalah insersi kita tahu pengguna IUD itu harus dipasang oleh provider yang sudah terlatih dan cara-cara untuk mengurangi nyeri pada saat insersi evidencenya menunjukkan bahwa nomor 1 kita bisa menggunakan lignokain gel sebelum kita masukkan LNG-IUS penggunaan misoprostol ini terutama pada cervix yang belum multiparus itu juga boleh diberikan LNG-IUS dengan pemberian misoprostol 2 tablet supling wall 1 jam sebelum insersi itu akan mempermudah insersi nah pada pasien-pasien post-section kita tahu seringkali ada distorsi kanalis vertikalis disini penggunaan USG dibuktikan bisa membantu meringankan nyeri dan meringankan kegagalan pemasangan LNG-IUS saya kira ini bisa kita terapkan dalam praktek kita sehari-hari nantinya nah ini menarik bagaimana kekuatan pemasangan dorongan kita saat memasukkan insersi LNG-IUS dibandingkan dengan sonde metal dan juga dibandingkan dengan KPR-T ini ada suatu penelitian X-VIPO apa artinya X-VIPO itu jadi uterus yang sudah dihisterektomi lalu dipasang IUD dengan berbagai model itu diukur berapa tenaga yang dibutuhkan atau force dalam Newton ternyata yang paling tinggi itu bukan saat memasang IUD-nya tapi pada saat sondase jadi yang harus kita hati-hati justru adalah saat melakukan sondase sejauh sekalian seringkali perforasi yang terjadi bukan karena inserternya tapi karena sondasenya yang terlalu hebat kemudian pada saat pemasangan inserter itu mengikuti lubang yang sudah dibuat oleh sondase kalau dibandingkan antara sondase logam dengan inserter plastik yang ada pada AKDR maupun pada LMGIUS itu plastik yang ada pada inserter itu dengan kekuatan yang kita tambah dia bisa menekuk nah berbeda dengan sondase yang kekuatannya kalau kita tambah dia akan melakukan perforasi pada uterusnya jadi meskipun sondase penting tapi tetap harus dikerjakan dengan hati-hati tidak pula berarti bahwa sondase bisa kita skip karena sondase ini sangat banyak manfaatnya selain kita menentukan arah kedalaman juga dia bisa membuka kanalis cervicalis yang mungkin saja ada sedikit stenosis di ostium kanalis cervicalis maupun ostium internum jadi ini yang harus hati-hati pada setu pemasangan dan yang terakhir adalah challenge-nya side effects side effects yang nomor satu yang paling sering dirasakan adalah perubahan pola menstruasi terutama di awal-awak nah gimana caranya kita menghindari atau membuat ini menjadi acceptable buat klien kita nomor satu adalah tentu saja good counseling sebelum kita pasang kita sudah wanti-wanti bu ini pasti nanti akan berubah siklus height-nya pasti akan lebih sedikit awalnya nanti lama-lama bisa tidak height sama sekali mungkin akan ada spotting-spotting dan oleh sebab itu salah satu caranya adalah jangan dipasang mendekati siklus height kalau sudah tebal sekali endometriumnya lalu kita pasang merena atau LNG-IUS-nya maka efek fragilitas endometriumnya akan lebih terasa sehingga spotting yang terjadi akan jauh lebih lama dan lebih panjang oleh karena itu sebaiknya kita lakukan pemasangannya pada saat fase proliferasi lalu apabila tetap terjadi kita bisa memberikan antiprostaglandin karena ini bisa mengurangi kejadian inflamasi akibat ada benda asing yang kita taruh terutama ini pada kaperte di protaglandin begitu pula dengan perubahan hemostasis di intrakafum kita bisa gunakan antifibrinolitik apabila perubahan perdaraan ini sudah cukup mengganggu buat klien kita dan perlu di reassuring bahwa kejadian ini akan makin berkurang dengan semakin lamanya penggunaan LNG-IUS yang kedua juga adalah adanya kita tahu efek samping lain pada penggunaan progestin seperti sakit kepala breast tenderness kadang-kadang ada yang jerawat ini sangat individual angkanya tidak terlalu tinggi juga perubahannya semakin lama akan semakin berkurang dengan penggunaan yang semakin lama karena steady state level dari progestinnya dan kita tahu semakin lama penggunaan kadar progestin juga akan semakin menurun namun apabila ini terjadi dan sangat mengganggu saya kira ini kita perlu juga pikirkan untuk memang mengganti mode kontrasepsinya agar pasien tetap bisa mendapatkan kontrasepsi yang aman itu ya nah ini perbedaan antara LNG-IUS dengan progestin only kontraseptif lainnya kalau kita lihat dari kadar plasma progestin per hari maka fluktuasinya tidak sehebat pada COC misalnya yang warna ungu atau progestin only pil yang berwarna hijau kita bisa lihat implant dan LNG-IUS itu relatif stabil karena penggunaannya pelepasan obatnya perharinya itu sangat stabil itu sebabnya efek samping akibat progestin yang ada di dalam darah ini akan diharapkan sedikit lebih rendah dibandingkan penggunaan pil atau penggunaan suntik misalnya yang jauh lebih tinggi pada saat di awal-awal pemberian obat dan ini bisa kita dalam tanda petik kita edukasi untuk mempromosikan LNG-IUS ini untuk dipilih oleh pasien-pasien kita terutama yang memang mampu untuk membayar di awal cukup tinggi nah terbaru dari buyer sendiri tampaknya mereka berpikir bahwa ini ada beberapa masalah yang timbul pada Mirena oleh sebab itu tahun 2013 mereka belum coba untuk mengurangi dosisnya dengan suatu merk baru namanya JIDES ini berisi 13,5 mg dalam reservoirnya namun dia hanya bisa berlangsung sampai 3 tahun kadar rogestin perharinya adalah 8 mikrogram per mililiter ini dalam 24 jam diproduksi 8 mikrogram lalu kemudian dimodifikasi lagi ditambah lagi karena cukup 3 tahun tampaknya kurang terlalu sebentar dengan 19,5 mg total dosisnya ini kembali lagi bisa mencapai 5 tahun untuk Mirena sendiri kita tahu beberapa penelitian bahkan sudah menunjukkan efektifitas yang masih bagus sampai bahkan 7 tahun penggunaan secara resmi dia diakui untuk 5 tahun nah selain dosisnya yang dikurangi kalau kita lihat diameter inserternya akan berkurang karena apa? karena reservoirnya itu lebih kecil reservoirnya lebih kecil inserternya lebih kecil sehingga kita lebih mudah untuk memasang bagi provider dan nyeri bagi pasien itu juga menjadi berkurang lower dosis sepaharinya akan membuat efek samping akibat progestin yang ada di dalam darah itu juga akan berkurang sayangnya dua model ini masih belum sampai ke Indonesia nampaknya masih satu pilihan segera nanti dari pemerintah bisa untuk mendorong ini sama seperti implant yang tadinya 6 jadi 2 jadi 1 batang uptake implant akan menjadi lebih bagus saya pikir nantinya untuk LNG IUS juga dengan adanya temuan-temuan baru yang lebih friendly untuk klien kita kita harapkan uptake-nya akan lebih bagus juga saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai key message mari kita sama-sama perhatikan bahwa ada pilihan kontrasepsi lain yang cukup powerful buat seorang wanita yaitu LNG IUS terutama pada pasien-pasien pengguna yang memilih long acting atau MKJP metode kontrasepsi jangka panjang namun tidak cocok dengan KPRT yang biasa jangan lupa ada pilihan LNG IUS mode delivery-nya dan kadar systemic progression yang rendah serta adanya efek non-kontrasepsi ini menjadi kekuatan dari LNG IUS dan karena berbagai efek yang baik ini saya kira kita perlu untuk mengadvokasi baik itu pada pemerintah untuk untuk menjadikan ini sebuah program nasional misalnya atau kepada pasien-pasien swasta kita untuk ditawarkan juga sebagai sumber pembiayaan dari private sector untuk meningkatkan angka uptake dari LNG IUS di negara kita terima kasih atas perhatian sejauh sekalian nanti kita lanjutkan dengan diskusinya terima kasih dokter Ian terima kasih dokter Herbert wah ini menarik sekali dan seru sekali ya tadi dokter Herbert beberapa highlight beberapa poin yang saya highlight antara lain mengenalkan kembali mengenai LNG IUS kemudian how to insert LNG IUS ini juga perlu teknik yang mungkin kita pelajari kemudian imagingnya dengan WSG atau dengan X-ray lalu LNG IUS for contraception dan beberapa clinical challenges seperti cost kemudian insertinya serta side effectnya tapi semuanya bisa diatasi dengan kalau kita memiliki pengetahuan dan bisa konsulin dengan baik dengan pasiennya baik dokter Herbert ini pertanyaan sudah datang tetapi saya simpan dulu dokter Herbert kita simpan di sesi diskusi nanti di akhir selanjutnya untuk topik kedua saya mengundang dokter M. Lukis Satria Marwali spesialis obstetri dan ginekologi konsultan VER saya bacakan sedikit CV beliau beliau lulus dokter umum dari FKUI kemudian spesialis obsgen dari FKUI tahun 2006 lalu konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari FKUI tahun 2015 saat ini beliau bekerja sebagai staff di rumah sakit umum pusat Fatmawati, Jakarta topiknya yang akan dibawakan oleh dokter Luki adalah LNGIUS for healthy menstrual bleeding best practice in the identification diagnosis and management baik kepada dokter Luki saya persilahkan terima kasih dokter Ian halo kedengeran suaranya ya jelas dokter Luki suaranya oke saya izin share screen ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan sejawat semua jika tadi dokter Herbert sudah menjelaskan secara lengkap sekali mengenai penggunaan LNGIUS pada sebagai alat kontrasepsi maka topik saya pada siang ini adalah efek non-kontrasepsi dari LNGIUS yaitu untuk penanganan pada heavy menstrual bleeding heavy menstrual bleeding ini adalah kasus-kasus ginekologi yang paling banyak kita temukan dalam praktek sehari-hari dari suatu penelitian di Amerika bahwa sampai 30% kunjungan ginekologi itu masalahnya adalah masalah heavy menstrual bleeding dengan prevalensi heavy menstrual bleeding terjadi pada 30% pada wanita usia reproduksi tapi hanya sepertiganya dari kasus-kasus heavy menstrual bleeding itu yang dapat ditemukan underlying patologinya sisanya tidak ditemukan underlying patologinya menurut FIGO AUB sistem 1 jadi heavy menstrual heavy menstrual bleeding ini berhubungan dengan volume jadi volume darah yang lebih banyak dari normal nah berapa banyak volumenya itu jika kita disebutkan heavy menstrual bleeding jika darah yang keluar adalah lebih dari 80cc per siklus height yang normal adalah antara 5-80 pengukuran darah height itu bisa dilakukan dengan alkaline hematin bisa dengan pictorial blood loss assessment chart atau bisa juga dengan menimbang tamponnya soft text dari pasien tapi hal ini tidak berguna pada praktek kita sehari-hari karena pasien datang masa kita harus nyuruh dia bawa tamponnya kemudian kita timbang atau suruh diukur lagi pictorial assessment blood chartnya atau kita tes lagi alkaline hematinnya jadi itu kegunaannya pada kita praktek sehari-hari sangat terbatas jadi pengukuran itu hanya lebih banyak digunakan pada saat penelitian mungkin pada studi research jadi yang lebih banyak digunakan pada praktek sehari-hari adalah jika kehilangan darah height itu mengganggu aktivitas sehari-hari dari wanita dan mengganggu quality of life-nya jadi kita tidak perlu melihat kehilangan darahnya ini kurang dari 80 atau lebih dari 80 yang penting kehilangan darah height itu memberikan dampak pada kualitas hidup wanita sehari-hari nah dari klinis dari praktek sehari-hari dapat kita tanyakan kepada pasien jika misalnya heightnya lebih lama dari 7 hari atau sampai darah heightnya nembus dari soft text-nya kemudian jika tiap kali height lebih dari menggunakan dari satu pembalut atau sering mengganti pembalut dari seperti biasanya terutama pada malam hari atau darah heightnya itu sampai bergumpal-gumpal jadi dari situ saja sudah cukup untuk bahwa ini adalah simptom dari heavy menstrual bleeding nah ini dampaknya pada quality of life akibat dari heavy menstrual bleeding itu kita lihat terutama paling terganggu adalah masalah seksual ya karena keluar darah terus kemudian aktivitas fisik kemudian produktivitas karena banyak keluar darah sehingga produktivitas terganggu juga mengganggu tidur karena bolak-balik mengganti pembalut dan juga aktivitas-aktivitas sosial sehari-hari yang lain nah selain itu heavy menstrual bleeding ini juga underdiagnose jadi dari penelitian di negara-negara Eropa hampir 50% dari pasien-pasien dengan heavy menstrual bleeding tidak pernah datang ke klinik tidak pernah datang ke praktek dokter sebelumnya dan kemudian jikapun mereka sampai datang ke berobat hanya sekitar 50% yang mendapat proper treatment penata laksanaan yang tepat untuk heavy menstrual bleeding nah penyebab dari heavy menstrual bleeding ini tentu saja kita sudah tahu ya dari IUB sistem 2 yaitu palm point struktural dan penyebab non-struktural polip adenomiosis miom malignant dan hiperplasi kemudian yang non-struktural adalah koagulopati gangguan ovulasi endometrial disorder hiatrogenic dan non-get classified nah tapi sebagian besar adalah sebagian besar dalam praktek sehari-hari tidak ditemukan adanya penyebab patologi yang itu sebagian besarnya adalah masuk ke dalam IUBA yaitu endometrial disorder nah ini adalah diagnostik pathway-nya jadi pertama adalah kita tanyakan dulu apakah ini sampai mengganggu kualitas hidup sehari-hari kemudian jumlah perdarahannya berapa kali ganti pembalut kemudian riwayat medical history-nya jika tidak ada ditemukan kecurigaan kita bisa langsung memberikan kecurigaan ke arah adanya patologi kita bisa langsung memberikan pengobatan medikamentosa tapi jika ada curigaan adanya patologi yang mendasari dari heavy menstrual bleeding tersebut dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti istroskopi bisa dengan diikuti dengan biopsi atau kemudian kita lakukan ultrasal jika ditemukan ada kelainan struktural maka dapat dilakukan treatment sesuai dengan penyebabnya jika tidak ditemukan adanya patologi maka pengobatannya kembali ke pharmaceutical treatment nah ini adalah mekanisme dari perdarahan terus yaitu berawal dari adanya withdrawal progesteron awal mula terjadinya menstruasi jadi progesteron withdrawal yang menyebabkan peningkatan matriks metalloproteinase yang sehingga terjadi breakdown pada epitel dari endometrium kemudian juga terjadi fasokonstriksi peningkatan COX-2 dan PGF-2 fasokonstriksi dari arteriol di endometrium sehingga terjadi penurunan diameter dari arteriol menjadi mengecil sehingga terjadi hipoksia hipoksia ini akan meningkatkan memicu terjadinya peningkatan vascular endothelial growth factor yang akan membantu terjadinya repair dari endometrium kemudian akibat dari peningkatan MMP juga terjadi migrasi lecosid sehingga terjadi inflamasi pada endometrium yang juga akan membantu dalam repair dari endometrium sehingga kemudian pada akhir dari menstruasi kadar estradiol meningkat dan akhirnya terjadi regenerasi dari endometrium nah pada kasus-kasus tangguhan darah darah yang terjadi adalah imaturitas daripada pembuluh darah di arteriol di endometrium sehingga otot polosnya tidak sempurna sehingga terjadi gangguan fasokonstriksi dari pembuluh darah arteriol di endometrium hal ini menyebabkan tidak adanya hipoksia jaringan dan juga tidak adanya peningkatan VEGF sehingga terjadi gangguan dari repair daripada endometrium tersebut sehingga terjadi peningkatan darah height yang lebih banyak dari biasanya nah untuk AUBE atau AUB karena disfungsi dari endometrium yang terjadi adalah gangguan dari hemostasis lokal pada endometrium disini terjadi defisiensi dari fasokonstriktor seperti endotelin dan PGF2 kemudian juga terjadi percepatan lisis karena peningkatan dari plasminogen activatic factor dan juga peningkatan dari zat-zat yang meningkatkan fasodilatasi dari pembuluh darah sebagai efeknya akibat overkompensasinya sehingga terjadi peningkatan PGE2 alfa dan prostasiklin jadi dari tujuan treatment dari HMB ini adalah atau heavy menstrual bleeding ini adalah kita yang pertama adalah mengurangi blood loss dari height dan kemudian meningkatkan kualitas hidup dari pasien treatment treatment optionnya adalah bisa dengan non-hormonal hormonal atau surgical surgical jika kita temukan adanya patologi kemudian kita treatment sesuai dengan kausanya kemudian yang non-hormonal bisa NSAID atau tranexamic acid hormonal bisa digunakan progestin atau COC atau GNRH dan nasal atau olipristal acetate nah ini adalah penyebab-penyebab AUB dan treatmentnya yang surgical bisa diselesaikan pada kasus-kasus misalnya polip malignansi koagulopati iatrogenic misalnya pada akibat IUD dan non-otherwise specified ini untuk kasus-kasus yang diselesaikan dengan masalah-masalah non-medicamentosa non-medicamentosa dapat kita lakukan pada kasus-kasus seperti adenomiosis miom hiperplasi ovulatory dysfunction dan yang terbanyak adalah gangguan pada endometrium nah treatment akibat gangguan height akibat gangguan pada endometrium ini bisa kita berikan oral kota aseptif untuk terjadinya memperbaiki hemostasis kemudian kalau pada kasus-kasus von Willebrand dapat diberikan desmopresin intranasal kemudian dapat kita berikan antiprosgaglandin seperti mefenamic acid dan juga untuk meningkatkan menghambat fibrinolisis kita dapat kita berikan tranexamic acid dan LNG-IUS nah disini dapat kita lihat oral progestin kita lihat satu-satu treatment hormonalnya oral progestin ini dapat kita berikan secara short course ataupun long course tapi berdasarkan dari Cochrane dan Nice Guideline bahwa pemberian progestin secara short course ini tidak memberikan efektivitas yang baik yang baik adalah dengan pemberian long course progestin tapi jika dibandingkan dengan LNG-IUS long course progestin ini juga masih inferior bahkan juga inferior dibanding tranexamic acid nah bagaimana dengan oral kombin oral kontraseptif kombin oral kontraseptif juga cukup baik yaitu menurunkan perdarahan sampai 12% sampai 77% tapi kembali lagi kombin oral kontraseptif ini juga masih less efektif dibandingkan dengan LNG-IUS kemudian tranexamic acid antifibronolitic ini juga sangat cukup efektif dalam memperbaiki mengurangi perdarahan akibat heavy menstrual bleeding perdarahan berkurang sampai 40-50% tapi kembali lagi jika dibandingkan dengan LNG-IUS dia juga masih inferior walaupun tranexamic acid ini masih lebih cukup efektif dibandingkan dengan NSAID progestin dan obat-obatan yang lainnya nah ini adalah NSAID yang sering juga kita berikan NSAID ini efektifitasnya masih di bawah dibandingkan dengan asam tranexamid denazol atau LNG-IUS dan dia hanya superior dibandingkan dengan placebo sekarang kita masuk ke LNG-IUS tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Herbert mengenai LNG-IUS dia ada reservoirnya yang melepaskan lefonorgestrel 20 mikrogram per hari per 24 jam selama 5 tahun bagaimana mekanisme LNG-IUS untuk menghambat HMB heavy menstrual bleeding dia bisa bekerja menghambat kerja estrogen kemudian bekerja pada stroma kalau yang menghambat estrogen kerja estrogen tadi LNG itu mendown regulasi dari reseptor estrogen sehingga terjadi atrofi dari endometrium sedangkan kerjanya pada stroma adalah dia terjadi ekspresi IGF-BP1 yang meningkat sehingga juga sama terjadi atrofi dari epitel dan gandular dan kerjanya pada hemostatic faktor adalah dia meningkatkan plasminogen activating inhibition 1 dan 2 sehingga terjadi penurunan dari perdarahan pada endometrium nah berdasarkan ini dari cochrane dari 25 RCT yang membandingkan LNG-IUS dengan metode terapi yang lain LNG-IUS memang yang paling efektif dibandingkan metode medica mentosa yang lain bahkan jika dibandingkan dengan endometrial ablation atau endometrial resection dia mempunyai efektivitas yang sama yang masih belum jelas adalah jika dibandingkan dengan histrectomy nah ini jika dibandingkan dengan medica mentosa yang lain ini LNG-IUS kemudian ini combined oral contraceptive progestin tranexamic acid dan placebo kita lihat penurunan darah height-nya yang paling tinggi adalah dengan penggunaan LNG-IUS ini dari berbagai macam penelitian nah kemudian LNG-IUS ini juga dapat kita gunakan pada kasus-kasus IUBL akibat leomioma darah HMB yang disebabkan karena struktural karena mioma tetapi syaratnya ini efektif jika untuk kasus-kasus mioma sumu kosum yang ukurannya tidak lebih besar dari 3 cm ini berdasarkan dari 1 RCT dan 10 observational studies kemudian untuk yang adenomiosis nanti ini akan dijelaskan secara lebih detail oleh Dr. Rally ini juga sangat bermanfaat penggunaan LNG-IUS nah kita lihat di sini ini penelitian di Finlandia dari tahun 1997 sampai 2012 sejak digunakannya LNG-IUS angka histrectomy menurun drastis dari 10.000 kasus per tahun hingga menjadi hanya 5.000 kasus per tahun jadi kita lihat ini cukup dampak LNG-IUS yang sangat besar untuk kasus-kasus histrectomy dan penanganannya dalam heavy menstrual bleeding nah cost effectiveness tadi Dr. Herbert juga menyebutkan cost effectiveness dari segi kontrasepsi sekarang bagaimana cost effectiveness dalam menangani kasus-kasus masalah-masalah heavy menstrual bleeding jadi jika dibandingkan dengan histrectomy tentu saja cost effectiveness LNG-IUS sangat jauh jauh lebih unggul cost effectiveness nya dan saya rasa juga untuk penggunaan progestin long term penggunaan LNG-IUS juga lebih cost efektif karena untuk tiap bulan mengeluarkan biaya untuk membeli progestin selama beberapa tahun dibandingkan dengan pengeluaran yang besar di awal tapi bisa bertahan sampai 5 tahun nah ini tadi masalahnya masalah LNG-IUS yaitu masalah terjadinya perubahan pada bleeding pattern tapi kita lihat dengan semakin berjalannya waktu maka bleeding pattern akan semakin berkurang dan akhirnya pasien tidak mengalami menstruasi yang penting adalah counseling yang baik kepada pasien sehingga pasien bisa menerima perubahan bleeding pattern pada awal-awal penggunaan LNG-IUS tersebut nah ini dari NICE Guideline dipertimbangkan untuk pemberian LNG-IUS pada kasus-kasus IUBE jika tidak ditemukan patologi kemudian untuk fibroid yang kurang dari 3 cm dan juga pada kasus-kasus adenomiosis ini adalah first-line treatment untuk HMB pada ketiga penyebab dari IUBE yaitu IUBE IUBL dan IUBA dari berbagai macam guideline di berbagai macam negara juga disebutkan bahwa first-line treatment untuk heavy menstrual bleeding adalah LNG-IUS ini dari Brazil Finland Kanada Perancis dan sebagainya sebagai take-home message yang dimaksud dengan HMB itu adalah persepsi pasien terhadap darah height yang mengganggu kualitas hidupnya kemudian banyak penyebab dari HMB itu yang tidak ditemukan adanya kelainan struktural atau kelainan histologi yaitu penyebab terbanyak adalah justru adalah IUBE yaitu gangguan dari hemostasis lokal di endometrium nah kemudian tujuan dari treatment penanganan heavy menstrual bleeding ini adalah untuk mengurangi darah height dan meningkatkan kualitas hidup pasien dan pengobatan medicamentosa yang first-line treatment untuk HMB adalah LNG-IUS dan diikuti dengan treatment yang lain seperti tranexamic acid NS8 COC dan oral progesteron terima kasih saya sampai di sini presentasi saya terima kasih Dr. Rian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih Dr. Luki presentasinya lengkap sekali dan menarik tadi Dr. Luki memulai dengan definisi HMB bagaimana mengukurnya secara praktis kemudian diagnosisnya mekanisme terjadinya lalu terapi-terapi pilihan di mana LNG-IUS sebagai lini pertama diikuti oleh antifibronolitik NSID COC dan progestin nanti kita akan diskusi Dr. Luki tentang topik ini tapi para partisipan disimpan dulu pertanyaannya silakan yang ada pertanyaan atau komentar boleh mengetikan di kolom chat nanti kami sampaikan kepada pembicara di sesi diskusi baik terima kasih saya beralih ke topik ketiga topik ketiga ini topik yang penting dan khusus yaitu pembahasan mengenai LNG-IUS dan adenomiosis yang akan dibawakan oleh Dr. Relly secara singkat saya bacakan CV beliau Dr. Relly Yanuari Primariawan spesialis obstetrin ginekologi konsultan VER lulus dokter umum dari Unair Surabaya kemudian lulus spesialis obsgin dari Unair Surabaya lulus konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi di tahun 2010 beliau juga pernah menjalani fellow sebagai diploma in advanced endoscopic surgery di Kiel Jerman ya Dr. Relly dan saat ini beliau menjabat sebagai vicepresiden dari IGES atau Indonesian Gynecology Endoscopic Society kepada Dr. Relly dipersilakan dok terima kasih moderator dokter Rian pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Pogijaya pertama Ketua Pogijaya Dr. Roki Sofian dan Sekjennya Dr. Uwakbab satu kehormatan untuk bisa sharing pengalaman ilmu di pada teman-teman sejauh sekalian khususnya di Pogijaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman sejauh sekalian jadi pada siang hari ini sebenarnya topik awalnya tentang heavy menstrual bleeding pada adenomyosis cuman saya akan menjaring lebih luas lagi jadi tidak hanya heavy menstrual bleeding karena pada adenomyosis juga ada keluhan lain selain heavy menstrual bleeding itu ada pain nah ini kita akan membahas lebih luas lagi bagaimana pengaruhnya RNG terhadap pasien adenomyosis dengan ada keluhan atau ada simptom secara garis besar saya akan membicarakan tentang bagaimana dihanusir penyakit ini secara teknikal kemudian manajemen adenomyosis dan bagaimana peranannya LNG pada adenomyosis dan terakhir mungkin suatu kesimpulan yang bisa kita simpan kita bawa pulang untuk kita renungkan dan mungkin juga bisa kita aplikasikan di praktek kita sehari-hari nanti kalau saya kelewatan dikasih tau ya saya takut nanti lebih karena ini sudah jam 2 lewat 2 kita selesai jam 3 maksudnya oke jadi kita ketahui semua bahwa adenomyosis itu adalah suatu penyakit yang benign adanya pertumbuhan kelenjar endometrium dan stoma di dalam endometrium atau yang dulu mungkin sekarang masih ya ada yang menyebutkan bahwa adenomyosis ini adalah suatu endometriosis interna sedangkan endometriosis di luar kakum oteri di luar uterus itu sebagai endometriosis eksternal karena gambaran stokatologi dan perilakunya hampir mirip kedua kelainan ini terlalu boleh di slide show dok oh belum slide show ya sorry selamat menikmati selamat menikmati Coba di-end, kemudian di-buka lagi mungkin ya dok. Ya, sebentar ya saya stop share dulu. Sudah? Ini belum slideshow dok. Belum ya. Diklik yang sebelah kanannya itu, Mas Lely. Saya sudah keluar share screen. Sekarang saya share screen ya. Sudah keluar Mas, tapi belum dalam mode presentasi. Nah, ya itu dia. Sudah ini. Harusnya sih bisa. Belum ya. Sekarang malah tertutup, Mas Lely. Coba dok kita buka dulu. Nah, ini sudah. Sudah bisa ya? Bisa dok. Oke, oke. Sudah ya? Ya, terima kasih dok. Oke, sama-sama. Maaf atas kegangguan teknis. Jadi, hadinomiosis ini merupakan suatu tantangan ya. Tantangan baik penegakan diagnosisnya maupun penanganannya. Kalau dulu, ya saya masih belajar, masih residen gitu, adinomiosis itu nggak bisa ditegakkan kalau belum dilakukan histriktomi dan dibuktikan dengan histopatologi. Dulu kalau mamanya kita melakukan tindakan operasi, semua ototeros yang membesar pasti dianosinya miung, fibroid gitu. Padahal setelah setelah kita operasi ternyata adalah suatu adinomiosis, namun sekarang dengan teknologi kedokteran yang maju, dengan resolusi gambar yang lebih baik, maka dianosia adinomiosis sudah bisa kita tegakkan sebelum operasi kita lakukan. Jadi, ini akan menjadi tantangan yang akhirnya berkembang untuk kita, pasien-pasien infertility terutama, di mana ingin mempertahankan rahimnya. Nah, ini kenapa insiden dari adinomiosis tidak sama ya, karena berbeda-beda mengenai standarnya penegakan dianos adinomiosisnya. Kalau berdasarkan histopatologi, maka adinomiosis ini beberapa peneliti bermacam-macam, ada yang 25%, ada yang 20% dari semua kelainan ginekologi yang didapat. Nah, sering kita jumpai pada saat kita melakukan laparaskopi atau operasi gitu ya, pada endometriosis, 21,8%, kita jumpai juga adanya adinomiosis. Yang tidak menutup kemungkinan kalau kita melakukan operasi ya, endometriosis, deep endometriosis katakanlah begitu ya, kita sudah bersih melakukan eksisi nodulnya, tapi pas ke operasi, pasien tetap geluhan nyeri. Nah, itu harus hati-hati, jangan-jangan adinomiosisnya yang masih ada di uterus itu yang menimbulkan kejalan masih tetap nyeri, padahal operasi kita sudah bersih banget gitu ya. Jadi, kelainan adanya adinomiosis ini jangan kita kesampingkan kalau pasien itu ada geluhan nyeri ataupun berdarahan. Nah, adinomiosis sebenarnya dihubungkan dengan kebanyakan pada wanita yang sudah mempunyai anak sebenarnya, sudah mempunyai anak, sudah melahirkan. Dan seiring dengan bertambahan usia, maka insiden dari adinomiosis ini meningkat, kemudian adanya geluhan disminori yang semakin lama semakin parah, di luar khai pun juga timbul nyeri, chronic pelvic pain, adanya deep endometriosis, adanya gangguan perdarahan, IUB tadi, sama ekonotologi, dan adanya pembesar nukterus. Ini dihubungkan dengan adanya suatu adinomiosis. Nah, banyak teori yang disampaikan bagaimana adinomiosis itu bisa terjadi. Salah satunya adalah yang banyak teori dari EMT ini, epithelial missing chemical transition theory, ada teori dari kerusakan endometrium, menimbulkan reaksi tiar gitu ya, tisu injury yang seperti teori, dan banyak akhirnya kerusakan dari permukaan endometrium ini menyebabkan kelenjara-kelenjara endometrium dan stromanya menginvasi ke dalam endometrium dan ini akan menyebabkan terbentuknya suatu adinomiosis. Begitu banyak teorinya. Ada teori multipotensial, perivascular teori, ada metabolisiatori, dan sebagainya. Tapi tidak kita bahas di sini. Ini salah satunya bagaimana peran tisu injury and repair pada suatu adinomiosis adanya kerusakan dari endometrium akan menyebabkan invasi dari kelenjara endometrium dan stromanya ke dalam endometrium, kemudian ada reaksi tubuh untuk melakukan repair. Sehingga endometrium tertutup kembali, namun adinomiosis sudah terlanjur masuk ke dalam endometrium. Nah, seperti saya sampaikan Dr. Luki tadi, bahwa sebenarnya adinomiosis ini menyebabkan kualitas hidup orang itu menjadi berkurang. Jadi yang jelas bahwa adinomiosis itu disertai adanya pembesaran uterus, adanya nyeri, height, dan perdarahan, abnormal internal bleeding, dan infertility. Nah, apakah ini adinomiosis berhubungan dengan infertility masih perdebatan? Akhir-akhir ini memang adinomiosis itu jadi momok untuk kita-kita yang menangani di masalah fertilitasnya. Karena apa? Karena semakin seringnya kita melakukan penegakan diagnosis adinomiosis preoperatif, maka semakin sering juga kita ketemukan pasien-pasien infertility dengan adinomiosis, sehingga seolah-olah ada hubungan kerat antara adinomiosis dan infertility. Padahal kalau kita lihat lebih luas lagi, sebenarnya pasien-pasien yang sudah punya anak, tidak ada infertility, itu juga angka adinomiosis juga cukup tinggi juga. Jadi ini jadi perdebatan. Ini seperti saya bilang tadi, bahwa penegakan dulu penegakan diagnosi adinomiosis harus dengan berdasarkan histopatologi, diambil dari specimen histerectomy, kemudian oleh karena itu dulu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang misdiagnosis yang kita lakukan sebelum operasi maupun setelah operasi, sebelum operasi diagnosinya ada fibroid atau mium, setelah operasi kita dapatkan adanya suatu adinomiosis. Namun dengan adanya gambar USG yang sangat bagus resolusinya dan MRI juga sangat membantu dengan dua tool ini akan menyebabkan diagnosi adinomiosis preoperatif menjadi lebih baik. Dengan angka sensitifitas dan spesitasnya cukup tinggi di atas 70%, bahkan ada yang sampai 90%. Oleh karena itu sebenarnya penegakan diagnosi adinomiosis preoperatif itu bukan hal yang susah lagi karena dengan teknologi dan kriteria bagaimana menegakan adinomiosis itu sangat mudah sekali. Dengan hanya pemeriksaan USG, transvaginal, syukur-syukur kalau ada color doubler kita bisa menegakkan suatu diagnosi adinomiosis. Namun di praktek di lapangan sehari-hari juga sering masih kita temukan pasien datang. Saya didiagnose mium, saya didiagnose mium, saya didiagnose setelah kita periksa tentang adinomiosis. Ini mungkin perlu diseminasi informasi, mungkin perlu pelatihan-pelatihan lagi bagaimana penegakan diagnosi ini dengan USG sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah ini gambaran dari USG untuk bagaimana dianose adinomiosis itu bisa kita tegakkan. Ini kita lihat bentuk kuterisnya yang jelas tidak beraturan, glubler gitu ya, ada tonjolan-tonjolan yang dengan gambar shadowing-shedowing dari ekogenesis ini yang kalau kita sekali melihat maka ini kita akan gampang sekali menegakkan suatu adinomiosis. Ada benjolan dengan batas yang tidak tegas, kemudian junctional zone dari endometriumnya juga sudah tidak tegas lagi batasnya. Kemudian pada miometrium ada multiple kistik di miometriumnya, maka ini menunjukkan adanya suatu adinomiosis. Kemudian kalau kita kalau doubler, maka di daerah sub-endometrium kita lihat peningkatan pembuluh darah di daerah situ. Maka ini sangat mudah sekali kita untuk menegakkan suatu adinomiosis. Selain dengan MRI masih tetap sebagai gold standard untuk penegakkan adinomiosis dengan kriteria seperti ini, adanya junctional zone lebih dari 12 mm, irreguler, maka ini kita sudah bisa menegakkan adanya suatu adinomiosis pre-operatif tanpa harus mengupak operasi terlebih dahulu. Ini seperti ini ya, agak mirip dengan kalau kita USG gitu, junctional zone-nya lebih dari 1,2 cm, 12 mm. Ini ada kita lihat gambar kistik dari di daerah miometriumnya. Ini kemudian adanya penonjolan dari junctional zone-nya tidak simetris. Ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit. Nah ini kita jadi pertimbangan juga kalau perbedaannya cukup besar antara yang tipis sama yang tebal, ini kemungkinan ada suatu adinomiosis. Nah bagaimana penanganannya? Sampai saat ini penanganan atau manajemen adinomiosis histerectomy adalah suatu first choice untuk pasien-pasien dengan adinomiosis. Sampai saat ini diakui seperti itu. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dihanostik yang kita miliki saat ini, di mana penangkakan dihanostik adinomiosis bisa ditegapkan sebelum operasi, dan kemudian pasien-pasien juga semakin hari semakin ingin mempertahankan uterusnya, dan ini menjadi pertimbangan kita untuk mempreservasi uterus semaksimum mungkin. Kalau dulu mungkin ketahuan adinomiosis dari sebelum operasi mungkin enggak ada pilihan lain, ada histerectomy. Tapi saat ini dengan pasien infertilitas, terus pernikahan juga semakin lebih sering untuk menunda pernikahan, sehingga kemungkinan terjadi adinomiosis ini semakin meningkat. Akhirnya kita melakukan suatu mekanisme bagaimana kita mempertahankan uterus termaksud pembedahan. Bagaimana pembedahan itu kita lakukan sekonservatif mungkin untuk mempertahankan uterusnya, baik dengan invasif open surgery, ataupun dengan minimal invasif, dengan laparoskopi, ataupun juga non-invasif dengan menggunakan teknologi HIFU. Dan tentunya medical therapy pada adinomiosis ini sebenarnya bukan suatu pilihan utama juga. Jadi medical therapy ini sebenarnya tujuan adalah untuk memenuhi keinginan pasien untuk memperkservasi uterus semaksimal mungkin. Nah, adinomiosis dikatakan pada 22 persen wanita infertilitas berusia kurang dari 40 tahun, itu sering kita temui, terutama yang sedang menjalani teknologi reduksi perbantu. Dengan seperti saya sampaikan tadi bahwa manajemen konservatif ini adalah suatu pilihan saat ini untuk mereka-mereka yang ingin mempunyai keturunan. Oleh karena itu, manajemen konservatif sehingga saat ini belum ada obat-obatan yang berlabel spesifik untuk adinomiosis, termasuk LNGIUS. LNGIUS belum ada menyebutkan label-nya itu untuk adinomiosis. Tapi off-label masih digunakan beyond di kontrasepsi seperti yang sampaikan Dr. Herbert tadi. Dan juga sampai saat ini juga belum ada konsensus yang baku, guidelines-nya dalam penanganan konservasi uterus pada adinomiosis. Jadi semuanya masih dari protokol yang dimiliki masing-masing. Tentunya dengan counseling ke pasien mengenai keberhasilan dari treatment yang kita berikan pada pasien adinomiosis. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa adinomiosis itu mirip dengan endometriosis, merupakan sex steroid hormone dependent disorder. Oleh karena itu, medika mentosa yang diberikan pun juga tidak jauh berbeda dengan kalau kita memberikan medical treatment pada endometriosis. Seperti non-hormonal medical treatment, seperti NSID, hormonal treatment dengan memberikan progestin, oral contracepsi, general agonis, analog, dan LNGIUS. Semuanya hingga saat ini masih merupakan off-label untuk terapi adinomiosis. Nah, ini kita lihat beberapa resume dari cara kerja dari obat-obatan untuk adinomiosis, termasuk LNGIUS, di mana dengan NLIGUS ini menyebabkan endometrial atrophy, kemudian langsung lokalnya, bekerja langsung lokal di daerah adinomiotik fokusnya. Ini dikatakan efeknya menurunkan darah height yang ditimbulkan oleh adinomiosis, bahkan juga menyebabkan penurunan volume oterus dan nyerinya, skor nyerinya. Nanti kita lihat di belakang. Dan juga dikembangkan obat-obat yang lainnya, termasuk kumpulan progestin, noradisin acetate, danasol, dienoges, ini semua obat-obatan yang sama kita berikan pada endometriosis eksternal, kemudian COC, general agonis, dan LNGIUS. Nah, tadi mungkin tidak tahu, kita kan LNGIUS-nya standar ukurannya. Nah, pada endometriosis ini juga menjadi spesifik karena uterusnya belum tentu semua standar. Ada endometriosis yang besar. Nah, kalau endometriosis yang besar ini kira-kira bisa nggak untuk dipasang LNGIUS ini menjadi pertanyaan? Hingga saat ini yang LNGIUS yang masuk ke Indonesia efektif jika uterusnya kurang dari 10 minggu, besar uterusnya. Nah, kalau lebih dari itu mungkin jadi pertimbangan untuk penggunaan LNGIUS. Nanti kita lihat di belakang mengenai kriterianya keberhasilan pemasangan LNGIUS pada adenomiosis. Ini obat-obatan baru yang sedang dikembangkan untuk pengobatan adenomiosis seperti aromatose inhibitor, SPRM, namun sekarang ini selektif progestin kesehatan modul ini sudah ditarik. Kemudian genera antagonis, fabric acid ini obat-obat epilepsi, anti-platelet terapi, ini semangat obat-obat baru yang, bukan obat baru sih, obat lama yang baru untuk dikembangkan untuk pasang-pasang dengan adenomiosis LNGIUS dengan keadaan keluhan. Ini mekanismenya saya sudah tidak sampaikan lagi, sudah disampaikan oleh pembicaraan sebelumnya. Ini bagaimana LNGIUS menyebabkan atrofi dari indometriumnya, sehingga terjadi penurunan jumlah darah yang keluar. Nah ini value di luar kontrasepsi dari LNGIUS ini banyak tadi, sudah disampaikan bagaimana mengatasi AUB, flat-war gitu ya, termasuk mengatasi lemium fibroid dan juga termasuk adenomiosis. Dan prevention dari endometriosis dan penjagaan polip kuret yang berulang, kemudian penggunaan sistem ekstrogen terapi. Katakanlah untuk mencegah terjadi hiperplasia indometrium karena penggunaan ekstrogen dari luar yang cukup tinggi, maka kita bisa pasang LNGIUS terlebih dahulu. Nah ini suatu pilot tadi yang dilakukan federal tahun 1997. Dia melakukan studi pada pasien-pasien menoragia dengan keluhan, adenomiosis dengan keluhan. Yang didiakan dengan ultrasound. Ternyata dengan melakukan pemasangan AUD, dilihat figure of blood loss-nya, kedarahannya, antara 3, 6, sampai 12 bulan, ternyata terjadi peningkatan kadar hemoglobin, hematokrit, dan yang lainnya menjadi lebih baik. Dan tentunya ditandai perbaikan keluhan dari pain-nya juga. Ini oleh federal tahun 1997 sudah pernah dilakukan studi. Nah ini di Korea tahun 2008 juga melakukan studi retrospective pada 47 pasien yang didinasikan dengan adenomiosis, kemudian dipasang LNGIUS, kemudian dilihat filter of blood tadi, asesmen. Ternyata pasien-pasien dengan menggunakan LNGIUS ada perbaikan pada perdarahannya, jumlah perdarahannya yang berkurang. Kemudian juga ukuran uterus, volume uterus juga berkurang. Dan perbaikan vaskularisasi dan pain-nya tentunya. Dan ternyata dari studi ini, 2 tahun setelah dipakai, keluhan itu kembali meningkat. Ini kita lihat. Jadi ini pada sebelum dipasang, ukuran dari volume uterusnya, sekitar 156 ml, kemudian setelah 6 bulan turun 127, 12 bulan 118 ml, kemudian setelah 2 tahun, ini meningkat. Meningkat dari 188, ini 128. Sedangkan pain-nya juga tetap. Nah ini, kenapa terjadi peningkatan kembali setelah penggunaan 2 tahun? Ini jadi pertanyaan. Salah satu disebutkan bahwa kemungkinan efektivitas LNGIUS setelah 2 tahun pada pasien dengan adenomyosis mulai menurun. Ya mungkin dengan LNGIUS pada adenomyosis mungkin nggak bisa sampai 4 tahun atau 5 tahun seperti orang normal. Mungkin 2 tahun sudah harus mestinya diganti lagi. Ini suatu study yang dari Irak, Badat, bagaimana penggunaan LNGIUS, pasien adenomyosis untuk lihat responnya. Dia melakukan 46 wanita, melakukan prospective study, single arm, kemudian dievaluasi. Ini dilihat dari gambar yang pertama ini adalah penurunan dari jumlah darah yang terjadi setelah pemakaian 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian terjadi juga peningkatan kadar HB, hemoglobin juga meningkat setelah pemakaian 24 bulan. Dan ini volume, volumenya sampai kalau studi ini sampai 24 bulan tetap berkurang, tetap menurun, tidak berbeda dengan yang Korea tadi. Kemudian nyerinya juga, setelah 12 bulan ke atas, nyerinya jauh berkurang dan tidak ada perubahan lagi. Dan tidak kembali lagi nyeri. Jadi sangat signifikan untuk menurunkan keluhan nyeri pada pasien adenomiosis. Nah ini kita lihat pemasangan adenomiosis pada, pemasangan LNI-US pada pasien-pasien adenomiosis. Ini kita lihat kegagalannya, ada 9 dari, kemudian yang 37 berhasil dipasang. Ini dia melakukan studi dari variable-variable dari jumlah height, puluma uterus, jadi besarnya uterus, dan hemoglobin, dan durasi pemasangan. Ini dikatakan bahwa puluma uterus ini menentukan sebagai prediktor untuk menentukan apakah LNI-US ini berhasil dipasang atau tidak untuk jangka panjang. Ternyata dikatakan cut off-nya pada puluma uterus yang lebih dari 150 ml, artinya kalau puluma uterus yang lebih besar, maka kemungkinan kegagalan pemasangan itu juga semakin besar. Apalagi distorsi dari kapung uteri. Kalau kita memasang LNI-US pada pasien-pasien adenomiosis ini, juga harus kita perhatikan kontur dari kapung uterinya. Kadang-kadang kesulitan, kita sulit masuk, maka pasien mulai kesakitan, maka lebih baik kita tunda, dan kalau perlu kita lakukan pembiusan untuk pemasangan LNI-US pada adenomiosis. Dan juga semakin banyak perdarahan, maka akan semakin besar juga kemungkinan terjadi kegagalan pemasangan. Kemudian ini sistematik review oleh tim dari Mesir, dikatakan LNI-US merupakan suatu pengobatan yang menjanjikan kedepannya untuk pasien-pasien adenomiosis untuk mempertahankan uterusnya. Ini kita lihat dengan LNI-US systematic review-nya, perdarahan juga berkurang, nyirinya juga berkurang, hampir studi menyatakan perbaikan pada tebalan endometrium dan volume terusnya, sebagian besar terjadi penurunan. Sedangkan semuanya hampir sebagian besar, semua studi menyatakan terjadi perbaikan hemoglobin pada pasien adenomiosis yang dipasang LNI-US. Nah, sebagai kesimpulan, sekali lagi bahwa istriktomi adalah merupakan suatu pengobatan definitif dari suatu adenomiosis, tetapi untuk pasien-pasien adenomiosis yang ingin mempertahankan fungsi reproduksinya, fungsi infertility, maka medical treatment dan conservative surgery merupakan alternatif penanganan pada pasien adenomiosis. Namun, hingga saat ini belum ada studi kuat yang menyatakan bahwa terapi alternatif tersebut memberikan hasil yang ekselen untuk pasien. Namun, LNI-US bisa menjadi suatu pengobatan yang menjanjikan di kemudian hari dalam rangka untuk menurunkan keluhan pasien-pasien dengan adenomiosis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Dr. Rian. Baik, terima kasih Dr. Relly atas presentasinya yang luar biasa. Tadi beberapa hal yang saya sorot ya, Dr. Relly menyampaikan mengenai patofisiologi adenomiosis, di mana sekarang sudah ada patofisiologi tire atau tisu injury and repair. Kemudian bagaimana mendiagnosis secara klinis adenomiosis, lalu imaging-imagingnya. Dan tetap sana yang tadi yang terbagi dua ya, dok. Ada pemberdahan dan medical therapy, di mana opsi-opsi medical therapy ada progestin, COC, general analog. Tetapi LNI-US menjadi pilihan yang efektif untuk terapi adenomiosis pada pasien-pasien. Baik, terima kasih. Untuk ketiga narasumber, saya mengundang ketiganya untuk bersama, kita masuk ke sesi diskusi sampai dengan pukul 15 lewat 05. Saya coba dulu melihat beberapa pertanyaan yang dari kolom chat. Kelihatannya yang pertama ini untuk Dr. Herbert. Yang terlompat, Dr. Herbert, apakah orang yang kena kanker payudara dan kistalvarium boleh dipasang LNI-US? Kemudian yang kedua, bukankah hipertensi menjadi suatu kontraindikasi atau tidak? Dari Dr. Syamsul. Terima kasih, Dr. Syamsul pertanyaannya. Silakan, Dr. Herbert. Oke, jadi sama seperti semua metode kontrasepsi yang lain, kita perlu sebelum memasangnya, kita perlu mengecek apa yang disebut dengan Medical Eligibility Criteria atau MEC. Kita kenal ada 4 kategori WHO, yaitu 1 sampai 4, di mana pilihan terbaik adalah yang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 dan 4 sebaiknya dihindari, khususnya nomor 4, kategori 4. 3 masih boleh seandainya tidak ada pilihan lain. Tapi kalau masih ada pilihan lain, 3 pun kita hindari. Kita pilih yang 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat karakter dari LNG-IUS, ini karakternya sebenarnya adalah gabungan dari IUD dan progestin. Jadi kontraindikasi pada IUD secara umum itu juga berlaku pada LNG-IUS, begitu pula dengan kontraindikasi progestin secara umum berlaku pada LNG-IUS. Namun demikian, karena karakteristik LNG-IUS yang berbeda dengan progestin yang lain, di mana kadar sistemiknya itu jauh lebih kecil, karena dia lebih banyak bekerja secara langsung, lokal di endometriumnya, meskipun kadar di dalam darahnya rendah, tapi efek terhadap endometriumnya jauh lebih besar, akumulasi obat di jaringan endometrium jauh lebih besar, dibandingkan dengan pil atau suntik, menyebabkan efektivitasnya tetap sangat baik. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal memang yang menjadi kategori 4, misalnya kehamilan sudah pasti ya, kehamilan itu nggak boleh, kemudian adanya PID, sama seperti AKDR atau IUD secara umum itu tidak boleh langsung dipasang, kita harus obati dulu. Kemudian juga kalau misalnya ada abortus septic, jadi abortus yang dengan infeksi, jadi secara umum semua infeksi sebaiknya kita obati dulu. Lalu kalau ada current, jadi apabila saat ini masih terjadi breast cancer, ya kanker paidorai yang sedang terjadi, itu juga menjadi kontraindikasi pada penggunaan LNG IOS. Berbeda dengan breast cancer yang sudah ditangani, atau yang tidak punya breast cancer, dia tidak menyebabkan breast cancer. Tapi kalau dia sudah ada breast cancer, atau breast cancer yang tinggi sekali di keluarganya, itu kita hindari semua pengobatan hormonal, baik mengandung E atau P, karena kita belum tahu ini breast cancernya, dia punya reseptor yang mana. Jadi sebaiknya kita pilih yang tanpa hormonal untuk pasien-pasien yang punya riwayat familial yang sangat tinggi. Selain itu juga cervical cancer, kanker cervix itu menjadi kontraindikasi, kategori 4, kanker endometrium juga, perdarahan vaginal yang belum diketahui penyebabnya, sama seperti AKDR yang lain, itu juga menjadi kontraindikasi, termasuk juga distorsi bentuk uterus ya. Misalnya ada uterus yang cuma unicorn weight misalnya, ya kita tahu tadi lengannya itu panjangnya 3 cm, jadi tidak cocok pada yang unicorn weight, atau ada septum misalnya, itu kita tidak bisa pasang AKDR-nya. Jadi selalu kita harus cek dulu medical eligibility criteria. Nah bagaimana dengan hipertensi? Hipertensi sendiri kita bagi 2, hipertensi yang terkontrol, atau hipertensi yang tidak terkontrol. Pada hipertensi yang terkontrol, progestin only, semua progestin only itu kategorinya malah 1. Kalau dia tidak terkontrol, baru itu kategorinya masuk, bukan 3, tapi masih 2. Jadi kita cari dulu yang lain, yang punya kategori lebih baik, sebelum kita pilihkan ini. Namun jauh lebih baik dibandingkan dengan kombinasi, karena adanya estradiol di dalam til kombinasi atau suntik kombinasi yang umumnya pada til adalah etinil estradiol, kita tahu itu adalah bentuk yang sangat poten dari estradiol, yang potensinya jauh lebih tinggi dibandingkan estradiol alami, itu menyebabkan kita tahu dia lebih memberi efek pada kejadian-kejadian kardiofaskular dan rombomboli. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus hipertensi justru yang mengandung E yang kita harus hindari. P sendiri masih aman selama dia terkontrol hipertensinya. Kira itu untuk pertanyaan ini, Dr. Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Herbert. Ini sudah lengkap sekali ya. Jangan lupakan Medical LGBT Criteria. Dan Dr. Herbert sudah jelaskan kontraindikasi untuk hipertensi ya. Dan ini tidak termasuk LNG, IUS. Dan IUD secara umum. Terima kasih Dr. Herbert. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Ini Dr. Luki. Jadi ada Dr. Albert bertanya. Tadi Dr. Luki menjelaskan pemakaian LNG, IUS yang efektif untuk menangani heavy menstrual bleeding. Nah, kapan dikatakan bahwa LNG, IUS ini tidak berhasil dalam penanganan heavy menstrual bleeding? Sampai batas mana itu, Dr. Luki? Terima kasih. Baik, tentu saja dikatakan tidak berhasil apabila perdarahan yang ditimbulkan akibat pasca pemasangan LNG, IUS ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Harusnya pasca pemasangan LNG, IUS terutama jika kita memasang pada fase-fase endometriomasi tipis atau pada fase awal proliferasi. Pada fase proliferasi, tentu saja perdarahannya akan langsung terlihat cukup signifikan perbedaannya pada siklus berikutnya. Tentu saja timing pemasangan ini juga sangat bermakna pada pemasangan LNG, IUS. Lebih baik lagi tentu saja jika kita pasang pada saat height. Jadi jika kita pada pemasangan, jadi tergantung dari timing pemasangan, itu juga mempengaruhi keberhasilan, tapi juga memang ada, walaupun kita sudah melakukan pemasangan pada, timing yang tepat, ada beberapa kasus, tapi sangat jarang sekali. Masih terjadi perdarahan yang tidak berkurang, tidak berubah. Mungkin ini yang bisa kita sebut sebagai kegagalan dalam pemasangan LNG, IUS. Cuman itu sangat jarang sekali. Terutama jika kita pemasangnya pada saat minggu-minggu awal setelah selesai menstruasi, pada saat fase proliferasi tadi, atau pada saat menstruasi. Tapi memang ada beberapa kasus, terutama kasus-kasus adenomiosis, mungkin ini bisa kita diskusikan dengan Dr. Rally. Saya ada menemukan beberapa kasus, kalau misalnya ada adenomiosis, kita pasang LNG, IUS, HMB-nya, heavy menstrual bleeding-nya itu tidak mengalami penurunan. Terutama untuk kasus-kasus adenomiosis ini. Nah, itu ada bagaimana pendapat Dr. Rally mungkin mengenai masalah ini. Sementara kalau penyebabnya adalah AUBE, itu sangat signifikan sekali perbedaannya. Bahkan untuk miyum sekalipun juga, kalau misalnya kita pasang LNG, IUS, untuk kasus miyum submukosum yang kecil, itu juga langsung terlihat perbedaannya secara signifikan. Tapi khusus untuk adenomiosis, ini saya ada beberapa beberapa kali ketemu, untuk pasien-pasien adenomiosis dengan kita pasang LNG, IUS, perdarahannya itu malah tambah banyak. gitu. Ya mungkin, saya mungkin jadi mau bertambah tukar pendapat dengan mungkin ada pengalaman dari Dr. Rally dan Dr. Herbert. Silahkan Dr. Rally dan Dr. Herbert. jadi kalau dari lihat memang pada pasien adenomiosis ini kita lihat ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi pelitian dari Pak Hedater itu sangat bagus sekali dia bagaimana memprediksi sebagai prediktor kira-kira pasien-pasien adenomiosis ini mana yang faktor apa saja yang memperbesar terjadinya kegagalan treatment kita dengan LNG, IUS, pada adenomiosis. salah satunya adalah volume dari uterus. Jadi kalau mau-mauannya kita ukur volume dari uterus lebih dari cut-off-nya 150 itu tadi studi itu. 150 mililiter. Kalau lebih dari 150 mililiter itu penggunaan LNG, IUS dalam hal ini merena, dalam hal ini merena, itu yang paling besar dosis negara gestralnya, itu menjadi prediktor sebagai kegagalan. jadi kalau uterusnya besar gitu ya, saya nggak tahu seberapa besar, itu menjadi kewaspadaan kita bahwa kemungkinan ini akan terjadi kegagalan. Jadi bisa. 150 mililiter itu kira-kira berapa senti ya adenomiosisnya? 150 mililiter itu ya. Kira-kira kalau total uterusnya, kalau total uterus 100, lebih dari 100 itu kalau ukurannya udah lebih dari 9 x 5 x 5 lah kira-kira. ukur deh dong ya. Iya. Sudah lebih dari 100. Oh, uterus ya. Uterus ya. Uterus ya. Uterus ya. Uterus ya. 0,5 dikali ukuran longitudinal, transversal, sama sagital. Jadi itu dapatkan volumenya. Jadi ukuran 0,5 x panjang, x lebar, x tebalnya itu. Itu kita dapatkan volumenya. kalau kira-kira 9 x 5 x 5 itu kan berarti kira-kira dibagi setengah lagi, 200 bagi setengah udah 100. Normal kan kira-kira 7 cm x 4 cm-an ya. Kalau udah 9 x 5 itu udah udah gede. Lebih dari 100 pasti 150 ya, Dr. Eli. Iya. Di situ karena kan cut off-nya 150. Jadi kita harus perhatikan. Terus juga apa namanya, faktor predikternya yang lain adalah jumlah perdarahannya. Itu dikatakan kalau dari awalnya memang banyak perdarahannya, karena adenomyosis, maka keberhasilan pemasangan Eliminus juga tidak bisa bagus. Itu cut off-nya kalau jumlah perd голenya lebih dari 160. Jadi Susah ngukurnya. Kenapa? Susah ngukurnya memang. 160 sisi. Terus HB itu juga sebagai prediktor. Kalau HB-nya kurang dari 10, itu awalnya kita pasang kurang dari 10, itu juga hati-hati. Kemungkinan kegaganya juga tinggi. Dan waktu lamanya pemasangan, itu dikatakan cut off-nya 1. Kalau di Korea tadi 2 tahun, itu mulai ada perubahan. Kembali lagi dia cenderung kembali seperti sebelum dipasang. Ada yang katanya, kalau yang dari Irak tadi, 1 tahun setelah dipasang, itu terjadi perubahan efektivitas dari LNGUS. Jadi mungkin untuk pemasangan LNGUS-nya mungkin nggak bisa sampai 3 tahun, apalagi 4 tahun. Mungkin 2 tahun sudah waktunya harus diganti. untuk pasien dengan adenomiosis. Itu kira-kira. Saya sendiri memang berapa kali masang pasien dengan adenomiosis itu, pertama kesulitan untuk memasangnya. apalagi kalau karena distorsi kafumnya. Iya. Jadi, kecuali kalau kecil sekali, adenomiosisnya tidak sampai mengganggu, kita lebih efektif. Tapi kalau sudah mulai besar, kalau kita ukur volumenya lebih dari 150 dari penelitian ini, maka kegagalan cukup tinggi. Itu kira-kira. Bentuk kafumnya sering question mark gitu kan, Dr. Eli, ya? Iya. Jadi kalau kita mau pasang sampai pundus, susah banget, loh. Iya, betul. Ada penelitian yang naruh dua, Dr. Eli. Apa? Untuk cover dari pundus. Dua Mirena. Dua Mirena. Dua NGUS. Oh, saya belum baca. Tapi mahal banget, jadinya. Iya, iya. Karena kan ukuran Mirena sendiri hanya 3 cm. Jadi kalau kafumnya misalnya 6 cm, ada bagian-bagian yang tidak ter-cover cukup kadar progestin di lokalnya. Masangannya juga harus dengan anasasi mungkin, ya? Iya, bisa jadi begitu, memang. Iya. Enggak melolot tuh, Mirena-nya keluar, dong. Iya, bersikonya melepas ekspulsi. Makanya tadi prediksinya, tadi prediktornya volume-molter juga harus jadi perhatian. Terima kasih, Dr. Reli. Tadi kita udah dapet ilmu, ya, mengenai prediktor kira-kira keberhasilannya dari volume-molter semua pendarahan HB, dan biasanya 1-2 tahun itu kembali-kembali datang ya pendarahan, Dr. Reli, ya. Jadi harus kita ganti. Ini, Dr. Herbert, ada dua pertanyaan terkait kontrasepsi, Dr. Herbert. Jadi langsung saya gabung dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penggunaan LNG-US kalau lebih dari sama dengan tiga tahun terkait tingkat efektivitasnya efektivitas terkait kondisi kontrasepsinya. Kalau pertanyaan kedua sekalian, Dr. Herbert, bagaimana pemasangan LNG-IUD ini pasca placenta saat SC atau persenal normal? Apakah memungkinkan? Terima kasih, Dr. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah efektivitasnya, ya. Secara label, dia efektivitasnya sudah diteliti sampai lima tahun. Jadi bukan tiga tahun, sampai lima tahun efek kontrasepsinya baik. Namun yang menarik adalah penelitian-penelitian yang extended use of LNG-IUD menunjukkan bahwa angka kegagalan atau terjadinya kehamilan pasca penggunaan lebih dari lima tahun, misalnya sampai tujuh tahun, angkanya memang lebih tinggi dibandingkan dengan tiga tahun atau lima tahun pertama, tapi tetap masih lebih rendah bahkan dibandingkan dengan AKDR K per T. Jadi kalau sebelumnya 0,5 kehamilan per seratus kehamilan ini sekarang menjadi satu kehamilan per seratus kehamilan, itu dua kali lipat dari yang lima tahun. Tapi dibandingkan dengan AKDR K per T, itu masih lebih rendah. Begitu, jadi relatif lebih tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan metode kontrasepsian yang lain, dia masih lebih rendah. Oleh sebab itu, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, WHO sudah menyarankan extended use of baik itu K per T maupun LNG-IUS yang bahkan bisa sampai tujuh tahun. Penelitian yang terakhir selamanya seperti itu. Lalu pertanyaan mengenai pascaplasenta ya. Kita tahu AKDR yang K per T itu bisa dipasang pascaplasenta. Pada pasien-pasien LNG-IUS yang pascaplasenta ini juga theoretically itu aman, boleh, langsung dipasang. Kenapa? Karena kadar progestinnya tidak setinggi suntik, terutama pada pasien-pasien yang menyusui. khusus untuk pasien menyusui, itu progestin only contraception yang diperbolehkan semuanya boleh kecuali suntik. Injectable progestin itu tidak boleh langsung, dia harus menunggu tiga bulan dulu kekhawatiran terhadap efeknya pada ASI. Sedangkan pada LNG-IUS pil dan implant itu rekomendasi WHO terakhir tahun 2015 itu aman untuk diberikan langsung. Pada saat pasca keguguran juga boleh atau pasca persalinan juga boleh baik pervagina maupun satseksio cesarea. Nah, namun ada hal yang perlu diperhatikan yaitu angka eksklusinya. Angka eksklusi pada post placental dibandingkan dengan interval itu sedikit meningkat. Yang pada interval itu angkanya sekitar 3-5 persen pada yang pasca placenta atau intraseksio itu angkanya mencapai 7 persen. Namun demikian kita lihat angkanya masih di bawah 10 persen. Jadi ini relatif kita melihatnya kalau kita melihat dari angka keberhasilannya masih tetap 93 persen berhasil. Nah, ini perlu kita counseling kepada pasien. Lumayan, harganya kan lumayan mahal ya. Jadi kalau menurut saya apabila pasiennya sendiri cukup kooperatif, dia pasti akan kontrol untuk mas sanifasnya mungkin lebih wise kalau kita pasangnya pada saat interval saja 40 hari baru kita pasang. Memang keuntungannya adalah ada pain yang mungkin bisa dirasakan pada saat itu dibandingkan saat seksio kan sedang dalam anestesi. Mungkin begitu pertimbangannya yang perlu didiskusikan dulu dengan pasien-pasien kita. Terima kasih Dr. Herbert. Ini penentri Dr. Dian sama Dr. Inayat tadi Dr. Herbert. Dr. Dian dan Dr. Inayat saya kira sudah jelas penjelasannya. Ini juga kembali ke Dr. Luki. Dr. Luki jadi ada pertanyaan bagaimana tadi kan Dr. Luki menjelaskan LNG-IUS itu untuk AUB yang E kemudian AUB-L dan AUB-A. Nah pertanyaannya bagaimana diagnostik gold standard pada AUB-E. Apakah ada manfaatnya bila diberikan LNG-IUS. Mohon penjelasan dok. AUB-E. Berarti yang dimaksa dengan AUB-E ini adalah jika kita tidak menemukan kelainan patologi, kelainan struktural sama sekali tidak ada, kemudian kelainan secara histologi juga tidak tertemu. Jadi kita singkirkan dulu kelainan struktural, kita lakukan pengurusan USG, apakah ada polip, apakah ada adenomiosis, apakah ada miom. Palm itu kita singkirkan, kemudian untuk koinnya kita singkirkan adanya kelainan-kelainan dari masalah histologi. Nah berarti jika tidak ditemukan kelainan, justru ini yang terbanyak daripada kasus-kasus HMB ya. Yang ditemukan kelainan itu adalah hanya 30% dari kasus HMB yang ditemukan kelainan patologi maupun histologi. Sisanya itu tidak. Jadi maupun yang O, ovulatory dysfunction kan pasti kan karena unopposed estrogen, kita temukan ada penebalan endometrium. Tapi kalau AUBE ini kita tidak menemukan adanya kelainan. Jadi justru kita singkirkan dulu penyebab kelainan yang lain baru kita tegakkan ini adalah AUBE. Nah apakah ada manfaatnya bila diberikan LNG-IUS justru di sini fungsi LNG-IUS yang sangat bermanfaat untuk kasus-kasus AUBE ini? Terima kasih Dr. Luki. Tadi untuk Dr. Freddy Chandra sudah jelas penjelasan Dr. Luki sangat bermanfaat justru memang AUBE ini kita berikan LNG-IUS. Ini kembali ke Dr. Rely terkait adenomiosis mungkin gabungan dengan Dr. Herbert. Tadi Dr. Herbert jelaskan ada tiga jenis LNG-IUS di mana duanya belum masuk di Indonesia satu yang MyRena sudah ada mungkin Dr. Rely bisa menjelaskan dari tiga jenis ini sebenarnya mana yang paling baik untuk adenomiosis jika ketiganya ternyata ada apakah yang dosisnya yang paling besar yang MyRena ini atau yang lainnya? Masih terima kasih Dr. Rian jadi saya sendiri belum punya pengalaman dengan LNG-IUS yang lainnya selain MyRena tapi kalau kita lihat laporan-laporan jurnal studi itu rata-rata kebanyakan menggunakan MyRena yang dosisnya yang paling besar sedangkan yang lain belum ada yang melaporkan penggunaan selain MyRena tipe LNG-IUS yang dosisnya lebih kecil untuk adenomiosis jadi secara logika secara logika saja tentunya untuk penanganan adenomiosis ini dengan apalagi dengan uterus yang sudah mulai membesar maka butuh dosis yang lebih besar sehingga secara logika mestinya MyRena lebih cocok dibandingkan yang lain itu kira-kira betul sekali dokter Ian kalau boleh menambahkan silahkan betul sekali jadi kalau kita lihat dasar dari dosis yang beredar di dalam darah yang beredar di dalam darah pada MyRena ini kan total dosisnya 52 tapi yang beredar itu 20 mikrogram per 24 jam dan tadi dokter Eli sudah menampilkan penelitian-penelitian yang menunjukkan setelah 1 tahun 2 tahun itu kadar perharinya sudah berkurang meskipun masih tetap lebih tinggi dari 10 mikrogram per 24 jam sedangkan pada yang 13,5 miligram itu JITES dan juga Kilena yang 19,5 miligram total dosisnya itu perharinya hanya sekitar 12 mikrogram pada yang Kilena itu yang bisa 5 tahun dan pada JITES bahkan hanya 8 mikrogram perhari rata-rata jadi setelah 1-2 tahun dia bisa lebih kurang lagi dari situ jadi bisa kita bayangkan pada MyRena saja yang sudah setelah 1 tahun kadarnya masih 12 mikrogram per 24 jam sudah beberapa pasien sudah timbul lagi perdarahannya saya kira akan lebih banyak kejadiannya pada yang dosisnya lebih rendah jadi saya setuju sekali dengan apa yang dokter Eli sampaikan jadi untuk terapetik itu pilihannya adalah yang 20 mikrogram perhari atau 52 miligram tapi kalau keperluan untuk kontrasepsi ini agak berbeda kenapa? karena dia tidak bekerja untuk menekan ovulasi utamanya tapi secara lokal di endometrium dia menyebabkan implantasi sulit terjadi akibat adanya desidualisasi atrofi kelenjar ya itu semua membuat implantasi embryo menjadi sulit meskipun dengan kadar sistemik yang rendah tapi kadar di endometriumnya sendiri yang menjadi cara kerja utamanya sebabnya pada Mirena bisa sampai 7 tahun pada yang Skilena misalnya 19,5 miligram itu bisa juga sampai 5 tahun meskipun total dosisnya cuma 19,5 hampir sepertiga dari Mirena gitu kira-kira dokter Rian terima kasih terima kasih dokter Herbert keterangannya jadi kita pilih yang dosis tertinggi yang ada di Mirena ini masih ada waktu dokter-dokter sekalian pertanyaan masih ada soalnya nih untuk dokter Rally mungkin dengan dokter Luki bisa berpendapat bagaimana kalau kita bandingkan keberhasilan pengobatan pada adenomiosis antara LNG-IUS dibandingkan dengan progestin dinojase seperti yang pertama yang kedua apakah ada pengalaman kita kombinasikan keduanya dok LNG-IUS plus dinojase terima kasih mungkin dokter Rally dulu atau dokter Luki silahkan ya memang ada untung ruginya seperti disampaikan tadi bahwa kalau uterusnya besar karena adenomiosis maka LNG-IUS mungkin bukan pilihan utama mungkin kita pilih dengan dinojase tapi umpamanya ada perdarahan kadang-kadang yang jadi momok juga pada saat kita melakukan memberikan apa namanya dinojase itu awal-awal kan bisa terjadi breakthrough bleeding saya sendiri belum punya pengalaman mengkombinasikan LNG-IUS dengan dinojase tapi di beberapa jurnal menyatakan ada yang mengkombinasikan untuk pasien-pasien pasca pasca operasi adenomiomectomy LNG-IUS dengan generagonis itu juga ada dikatakan akan memperlama kemungkinan recurrentnya tetapi kalau mengkombinasi antara dinojase dengan LNG-IUS saya sendiri belum punya pengalaman tapi selama ini kalau ada gangguan dinojase kita hanya memberikan tadi tersimek kebulun ataupun kita menambahkan sedikit estrogenis serendah kalau mamanya sudah lebih dari tiga bulan masih perdarahan karena terlalu kuat atrofi dari endometrium akibat dinojase tapi untuk menambahkan mengkombinasi memasang LNG-IUS saya belum punya pengalaman selain juga tambah biaya lagi harganya sedangkan dinojase sendiri sudah harganya cukup mahal ditambah dengan LNG-IUS semakin mahal lagi saya juga belum pernah ada pengalaman menggunakan LNG-IUS dikombinasi dengan dinojase biasanya karena dua-duanya progestin kalau misalnya kita mau mengkombinasi dengan mekanisme kerjanya yang berbeda misalnya dengan GNRH jadi progestin ditambah progestin lagi kalau misalnya kita mau mengkombinasi dengan mekanisme kerjanya yang berbeda mekanisme kerja yang berbeda seperti yang biasa kita kerjakan tanpa tranexamic acid atau penambahan estradiol atau malah penggunaan GMRH cuman kalau misalnya sama progestin ditambah progestin lagi saya mungkin juga belum pernah pengalaman terus kalau misalnya yang mana yang lebih baik antara LNG-IUS itu juga sampai sekarang juga belum pernah tahu ada mungkin ada yang tahu ya mungkin ada penelitiannya cuman saya belum pernah baca ya tapi terus terang saya kalau untuk pasien-pasien post-operatif terutama untuk adenomiosis saya lebih senang memberikan langsung kalau misalnya tidak ada pengen hamil ya langsung memberikan insersi LNG-IUS pasca operasi langsung jadi pasiennya juga tidak perlu tiap bulan minum obat dan otomatis preventionnya juga sudah langsung dikerjakan dan itu tadi lebih irit kan daripada tiap bulan beli genogas berapa ratus ribu mending bayar di awal tapi bisa untuk beberapa tahun saya rasa itu mungkin dari saya saya boleh sambahkan dokter Ian silahkan kalau saya melihatnya juga tadi setuju dengan apa yang disampaikan dokter Elia dokter Luki namun kita perlu melihat secara individual ini kasusnya apa misalnya pada kasus endometriosis kita tahu seringkali adenomiosis itu disertai pula dengan endometriosis yang lain jadi perdarahannya bisa karena memang ada hiperplasia endometrium pada adenomiosis namun juga sering disertai juga nyeri yang bisa ditimbulkan oleh resilesi yang lain jadi pada saat kita merencanakan pengobatan medica mentosa bila kita hanya menggunakan LNG IUS saja maka masalah yang bisa kita atasi umumnya terutama adalah perdarahannya karena endometriumnya bisa kita tekan kita buat atrofi kelenjar-kenjar atrofi desidualisasi terjadi namun kadar sistemik yang bertujuan untuk menekan inflamasi pada endometriosis yang lain itu mungkin tidak berhasil karena kadar sistemiknya sangat kecil jadi kita harus lihat secara individual pada pasien-pasien yang memang ada lesi lain nyerinya juga lebih dominan saya pikir disinilah letaknya di no gas menjadi pilihan pertama dan kita perlu tahu juga bahwa kerugian karena harus minum tiap harinya itu bisa kita ganti dengan lefonor gastrel intra uterine system sebagai maintenance terapinya karena untuk nyeri di no gas ini sudah terbukti lebih dari 90% itu efektifitasnya sangat tinggi untuk mengatasi nyeri jadi beberapa pasien saya pernah juga melakukan kombinasi karena untuk nyeri LNG IUS itu butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan di no gas di no gas di 3 bulan pertama kemudian dilanjutkan pasang LNG-nya dari awal juga tapi di 3 bulan pertama pemasangan LNG-IUS itu kita barengi dengan di no gas sehingga pada saat 3 bulan pasca pemasangan LNG-IUS efek terhadap endometriumnya sudah sangat baik baru di no gas-nya bisa kita lepas pilihan lain tadi seperti dokter Luki sampaikan pada nyeri yang hebat sekali kita juga bisa awali dengan penggunaan analog DNRH di awal dibarengi dengan pemasangan LNG-IUS sejak awal tapi kemudian analog DNRH-nya bisa kita lepas dan kita lanjutkan maintenance-nya dengan LNG-IUS itu mungkin juga menjadi alternatif pilihan lain terima kasih dokter baik terima kasih dokter Herbert dan dokter Rory dokter Luki tadi ada tips-tips mengenai pilihan dynoges atau LNG-IUS atau penggunaan kombinasi walaupun istilahnya memang kurang tepat karena mekanisme kerjanya serupa ini sebenarnya waktunya sudah habis dokter tapi ada dua pertanyaan sekalian kita habisin aja ya dok biar tuntas penasaran jadi dua pertanyaan bebas aja siapa yang mau memberi respon yang pertama apakah pemakaian LNG-IUS jangka panjang itu aman mungkin artinya dia berganti dengan LNG-IUS yang baru ya benarkah ada efek samping terhadap kepadatan tulang itu yang pertama yang kedua tentang IUD sendiri dok kadang memasang IUD itu susah ya saat memasang susah tapi pada saat merilis rasanya IUD itu tidak lepas bebas mudah begitu nah itu adakah tips dan trik kalau menghadapi keadaan ini artinya susah untuk dirilis itu dua pertanyaan terakhir dari partisipan kita silahkan dokter yang ingin merespon saya dulu mungkin ya karena terkait dengan safety terkait dengan safety terkait dengan safety jadi kita bisa bandingkan sebenarnya dengan progestin yang lain yaitu pil dan suntik apabila pil dan suntik sudah terbukti aman maka secara teori kita juga pastikan bahwa LNG-IUS juga pasti aman untuk organ-organ yang lain karena kadar di dalam darahnya kadar sistemiknya jauh lebih rendah lima kali lebih rendah untuk yang implan bahkan bisa sampai puluhan kali lebih rendah dibandingkan pada suntik dan pil oleh sebab itu semua efek samping progestin jaga panjang pada LNG-IUS lebih rendah kejadiannya dibandingkan dengan progestin yang lain itu untuk penggunaan jangka panjangnya penelitian sampai 7 tahun juga menunjukkan bahwa efektivitas kontrasepsi tadi selain efektivitas kontrasepsinya masih baik efek samping jangka panjang seperti yang kita jumpai pada keadaan-keadaan low estrogen itu tidak terjadi pada pengguna LNG-IUS walaupun terjadi angkanya sangat rendah dibandingkan dengan pil dan suntik itu tentang bone terutama lalu pertanyaan kedua dari Dr. Inayat ini menarik sekali sama seperti pemasangan AKDR yang lain saya kira di sini memang ada beberapa perbedaan antara AKDR K-Pert-T Nova-T dengan LNG-IUS sangat berhubungan dengan anatomi alat kita inserternya juga anatomi dari mulai OUE kanalis servikali sampai OUI sampai juga anatomi kavong utrinya sudah tahu pada kadang-kadang tertentu tadi adenomiosis sudah tahu ada distorsi kemudian juga pada bekas seksio itu juga menjadi distorsi terutama di OUI oleh sebab itu kalau saya anjurkan pada teman-teman sekalian sebelum memasang AKDR baik itu K-Pert-T maupun LNG AUS kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan dalan dan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat anatomi uterus yang kita mau pasang ini jangan sampai ada septum kita nggak tahu kemudian kalaupun ada adenomiosis kita tadi ukur berapa volume uterusnya dokter Ely sudah sampaikan ada faktor predictor kegagalan pada adenomiosis misalnya lalu juga sondase harus dikerjakan karena sondase ini meskipun kita sudah USG kita tahu ukurannya kadang kita perlu tahu lagi arahnya gimana kadang sedikit miring ke kiri kiri anterior kiri lurus kiri posterior atau kanan anterior itu semua mempermudah kita dalam memasang IUD jadi sondase ini membuka jalan kanalisnya terbuka ostium utri internumen terbuka namun kita tahu bahwa sonde itu ukurannya lebih kecil dibandingkan total diameter IUD terutama pada KPRT karena pada KPRT itu sebenarnya totalnya hampir mencapai 5 mm totalnya karena dia ada batang dan ada sayapnya menjadi satu sedangkan pada LNG IUS dan Novarty itu hanya dua sayap saja yang masuk ke dalam inserter itu jadi total diameternya menjadi lebih kecil nah jadi bisa kita bayangkan apabila sondase saja tidak masuk maka kita tidak boleh memasang IUD ini karena itu sangat berisiko jadi sondase ini sebagai screening awal apabila screening awalnya masuk dia juga menjadi petunjuk arah kita ke arah mana kita sesuai nanti masangnya sesuai dengan arah tersebut nah karena memang lebih besar memang kadang-kadang lebih sulit masangnya dibandingkan dengan sondase namun demikian dengan arah yang tepat umumnya itu bisa juga masuk jangan lupa penakulum itu membantu kita untuk memfiksasi cervix dan memfiksasi uterus supaya arahnya lebih lurus mungkin begitu tips dan triknya jangan lupa terakhir adalah kita ulangi lagi cek setelah dipasang sudah benar tidak IUD-nya terpasang dengan baik di kafam uteri untuk memastikan tidak terjadi transokasi terima kasih Dr. Ian baik terima kasih Dr. Herbert ini karena waktu juga dan pertanyaan memang sudah boleh saya nambahkan Dr. Lee silahkan Dr. Lee yang menang efek samping tadi harus kita ketahui bahwa LNG US tadi sangat kecil sekali di sistemik dosis progestergetnya dan saking kecilnya dia tidak mempengaruhi ovulasi jadi artinya menunjukkan kalau terjadi ovulasi berarti kan tidak ada efek eksternal hormonal yang mempengaruhi ovulasi sehingga sangat kecil sekali kemungkinan terjadi efek samping dan juga harus diingat juga ya kadang-kadang kalau kita evaluasi pasien aseptor NGI US ini kita USG mungkin USG transvagina maka kita akan temukan tuh ada follicle yang matang matur gitu jadi bisa saja pasiennya tidak terjadi haid karena atrofi endometrium tapi masih terjadi ovulasi tanda restradiolnya tetap bagus ya dokter Relly itu saja tambahannya makasih dokter Relly diingatkan tambahan itu penting sekali silahkan dokter Luki kalau penggunaan NGI US sebagai secondary prevention untuk endometriosis secara keseluruhan bagaimana dokter Relly dokter Herbert misalnya endometrioma atau deep endometriosis gitu iya penelitian yang ada penelitian yang ada memang lumayan baik ya dokter Relly ya sebagai secondary makanya dia masuk di SRE sebagai pilihan bahkan pilihan awal pada secondary prevention namun ya itu tadi tergantung tadi ya pertama operasi kita memang harus bagus kemudian yang kedua kalau nyerinya terutama kalau nyerinya itu yang mungkin bisa kita expect tidak sebaik yang sistemik kerjanya misalnya di enoges atau analog GNRH karena kadar sistemiknya sangat rendah jadi untuk menjangkau ISTA misalnya atau lesidif endometriosis yang jauh dari kafumutri pasti akan tidak sebaik kalau kita menggunakan medikamentosa yang sistemik menambahkan menambahkan dokter jadi dokter mengenai NGI US ini kan untuk pencegahan endometriosis sebenarnya bukan untuk sistemik tapi dia adalah untuk mengurangi terjadinya reflux darah yang banyak menyebabkan amenore untuk kalau banyak teori tentang endometriosis Dr. Dukis tahu sendiri bahwa yang bisa kita handle dengan LNG mungkin yang teori tentang Simpson untuk mengurangi darah yang reflux tapi kalau di novo betul tapi kalau sudah ada ada kistanya terus kita pasang itu ya saya kok walaupun saya belum banyak pengalaman tapi kok efektivitasnya kok kelihatannya tidak sebagus kalau kita menggunakan sistemik tapi saya sering juga masang LNG IUS pada kasus-kasus misalnya yang misalnya deep endometriosis di usus atau sacrouterina atau bahkan yang teraba nodulnya di rectovagina memang untuk pain-nya cukup signifikan perbedaannya cukup sangat baik sekali efeknya terhadap pain-nya cuman memang kok lesinya makin membesar atau tidak mungkin saya masih belum tahu karena masih paling baru setahun harus dievaluasi lagi biasanya ada adenomiosis kasusnya ada adenomiosis biasanya enggak juga ada yang ada adenomiosis ada yang ada nodulnya bahkan yang ada kistanya pun juga ada tapi kalau untuk pain-nya cukup oke cuman untuk apakah kita melakukan penelitian bersama dokter Luki cuman untuk masalah lesinya jadi tambah besar atau enggak itu mungkin perlu evaluasi lebih ini ya baik terima kasih dokter 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 Herbert diskusi sangat menarik sekali dan kayaknya enggak selesai sampai sini dok tapi memang waktunya sudah selesai izin saya meminta closing statement dari masing-masing pembicara terkait topiknya masing-masing agar kita punya mesej yang kuat dari masing-masing mungkin satu sampai dua kalimat saja silahkan dari dokter Herbert disusur dokter Luki dan dokter Luki oke terima kasih dokter Yan jadi dari saya penggunaan LNG IUS untuk kontrasepsi jangan lupa ini menjadi pilihan yang atraktif buat kita terutama pada pasien-pasien yang memang dia mampu untuk membayar biaya LNG IUS jangan lupa kita counseling dengan baik tentang kemungkinan adanya perubahan darah haid dan adanya amenoria kemungkinan amenoria yang akan terjadi terutama setelah satu tahun penggunaan dan kemudian juga medical eligibility criteria harus selalu dicek sebelum kita berikan LNG IUS pada pasien-pasien ini terutama pada pasien-pasien yang membutuhkan juga efek non-kontrasepsinya terima kasih dokter Yan terima kasih dari dokter Luki silahkan dok LNG IUS ini merupakan first-line treatment untuk AUBA AUBL dan AUBE jadi apa namanya dibandingkan dengan treatment-treatment yang lain ini sudah jelas merupakan treatment yang nomor satu bahkan dari penelitian juga disebutkan bahwa dapat menurunkan angka histrectomy jadi bisa menyelamatkan wanita dari tindakan pengangkatan rahim dan kalau untuk masalah biaya saya rasa LNG IUS justru yang paling irit mungkin untuk secara long term dibanding setiap bulan keluar duit terus lebih mending di awal keluar duit tapi setelah itu selesai sama kayak bayar tunai sama bayar cincu dokter Luki iya betul betul ya baik terima kasih dokter Luki terkait konklusinya ya topik LNG IUS dan HMB terakhir dokter Relly saya persilakan dok baik jadi terima kasih dokter Rian kesimpulan dari saya mengenai LNG IUS dan adrenomiosis menyatakan bahwa dengan adanya LNG IUS ini merupakan suatu alternatif treatment untuk pasien dengan adrenomiosis yang kedepannya mungkin memberikan hasil atau menjanjikan yang lebih baik untuk keluhan pasien jadi sekali lagi kita mengobati endometriosis ataupun adrenomiosis adalah kita treat the patient not treat the patient jadi kalau mamanya pasien itu tidak ada keluhan ya kita lebih mengobati pasien-pasien yang ada keluhan salah satunya dengan memberikan LNG IUS ini untuk mengurangi keluhan dari pain dan perdarahannya itu terima kasih ya terima kasih dokter Relly sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada dokter Herbert dokter Luki dan dokter Relly atas waktunya dan ilmunya di acara webinar Pogijaya updates on LNG IUS for contraception and heavy menstrual bleeding di siang hari ini kami dari Pak Niti ya Pogijaya juga mengucap terima kasih atau support dari Bayer Indonesia terhadap webinar Pogijaya siang hari ini baik saya rasa cukup saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara izin pamit pada semua partisipan profesor, guru besar dokter, dokter mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam webinar Pogijaya berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh